Hai tempat-tempat Oh ya Pak Wajan Sudah masuk ya Masuk Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa kita mulai Kita mulai jam berapa Jam setengah satu Pak Saya ambil Geng-geng Bentar ya Sampai jumpa Selamat datang Bagi Bapak Ibu peserta yang baru bergabung Sambil menunggu Agar kita mulai Kita sambil menunggu beberapa Peserta lainnya Sambil menunggu Sambil menunggu Sambil menunggu Sambil menunggu Sambil menunggu Sambil menunggu Matatang Pak Suryandi Sambil menunggu Sambil menunggu Sambil menunggu G Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Bapak Ibu guru peserta Game kreatif guru SMK Indonesia Dalam bidang CAD dan CADD 2021 Pertama-tama kami Ucapkan selamat datang Dan terima kasih atas Kesediaan Waktunya Untuk di acara kita Di siang hari ini Pertama-tama kita Panjirkan Puji syukur atas Simpan rahmat Yang telah diberikan Allah SWT Alang Pada kita Sehingga kita dapat berkumpul Dalam keadaan sehat Walafiat Amin Pada kesempatan Hari ini Pemateri kita Adalah teker Injadur Fauzan Dari Universitas Mwadiyah Malang Pematerinya Narasumbernya Adalah beliau Yang akan mengisi Tema Yaitu adalah Teknik Dasar Tiga Dimensi CAD Menggunakan AutoCAD Iya Dan Sebelum kita mulai Kami sampaikan Bahasanya Kami mohon maaf Bahasanya dua Pertemuan kemarin Sempat kita tunda Karena beberapa faktor Mulai dari jaringan Dan beberapa hal lainnya Dan baru kali ini Bisa kita mulai Kembali Program Pelatihan Kem Kreatif Guru Indonesia Di pertemuan ke-6 Untuk mempersingkat Waktu Waktu dan tempat Kami persilahkan Pada Pak Fauzan Untuk Memulai Pengisian acara Pak Pematerinya Baik Terima kasih Teman-teman Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabarakatuh Alamin Asyadu Allah Inilah Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awalmas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Sampai jumpa kembali Setelah yang minggu yang pakan lalu Kita sudah bertemu Bersama dengan Bapak Tari Pak Darwino Saya Memulainya dengan membuka file Dari Bapak Yang Bapak Ibu kerjakan Saya mulainya begitu Saya izin share Saya izin share Screen Screen 1 Screen 2 Oh baik 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 Saya ada di sini Saya Coba Saya share screen Ini Kemudian Saya sudah kirimkan Satu Satu folder Tulisannya hari 7 Satu folder Sebenarnya M hari 7 Ada beberapa file yang Biasanya dipakai latihan Anak-anak Di tempat kami File lama File lama Tapi relevan juga Mungkin komunikatif Namun begitu Itu Tidak harus dibuka sekarang Nanti saja dibuka Silahkan di download Silahkan di download Nanti barangkali perlu disimpan Nah Saya juga buka File dari Teman-teman Dari teman-teman Yang kakak GSI Saya coba ya Kakak GSI Jauh Drive Kakak GSI Yang di upload Oleh teman-teman Ini Ya Ada sekian banyak file Saya pilih saja Ini yang Paling bawah Paling bawah itu Paling baru atau Paling lama ya Oh tidak 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 di Last modified ya Yang paling Patas adalah Yang paling terakhir Yang pertama Mungkin Pak Wahyudi Pak Arief Ada PDF-nya Ada DWG-nya Ada DWG-nya Baik Saya ada di situ Yang saya Jadi Berangkat saya Dari file Yang sebetulnya Sudah saya download Saya ambilkan Dari situ Filenya Kemudian Sudah saya Ini Baik Nah Ini Ini tanggal terakhir Kemudian Yang ini Awalnya Punya Pak Wajar Mungkin Saya lihat Baik Ini file DWG Kita lihat Jadi Alhamdulillah Teman-teman Banyak yang Mengerjakan Saya tidak Mewajibkan Tidak memberi tugas Kita sama-sama Sama-sama belajar Jadi Saya tidak memberi tugas Ini file-file Yang dikerjakan Saya buka Punya Pak Ini Jadi Ini Ini Kita kemarin Telah mengerjakan Ini ya 2D Saya mau Berangkat dari sini Kemudian Kelihatan Jelaskah Layar saya Saya mungkin Agak miring Dari kamera Karena kameranya Dari samping Seperti Tidak melihat Apa itu Karena Kameranya di sini Jadi Mohon Dimaklumi Baik Ini adalah Ini Oh Ini berarti Sudah Menggunakan Menggunakan Layer Layarnya Layar ukuran Kita lihat Layarnya Sudah Sudah menggunakan Layer Ada garis Ada tipis Ada aturan Sudah menggunakan Layer Artinya Pelajarannya Yang didiskuskan Dengan Pak Daryono Sudah diterapkan Di dalam Gambar ini Ini tadi Saya gambarnya Ada Artinya Sebetulnya Teman-teman Banyak yang Expert Kemudian Yang kedua Sudah Setidaknya Kalau tidak Menggunakan AutoCAD Sudah menggunakan Software gambar Yang lain Saya ingin Mendapatkan Gambaran Seperti itu Nah Dalam hal ini Kita sudah Mengerjakan Kita jadi enak Kalau sudah Gambarnya Seperti ini Saya bisa Matikan Dimensinya Ukurannya Saya matikan Lampunya Supaya Tidak Kelihat Tidak Tidak Tapi Saya pindah Ke 0 Layarnya Saya pindah Saya pindah Layar aktif Saya ada Layar 0 Atau Saya bikin Satu layer Lagi Mungkin Saya membuat Satu layer Lagi Menggunakan File yang ada Saya berharap Bapak-bapak Yang lain Sudah Menggunakan Sudah Menggunakan Gambarnya Sendiri Begitu Pangge Bapak-Ibu Saya berharap Teman-teman Semua Sudah Menggunakan Gambarnya Sendiri Karena Ini Yang Dilihatkan Kemarin Padarnya Adalah Gambar Yang Ini Maka Saya berharap Semua Teman-teman Sudah Menggunakan Gambarnya Sendiri Sudah Mendiskusi Tentang Layer Tentang Ini Kenapa Kita Menggunakan Utokat Karena Fleksibilitasnya Kalau Inventor Nanti Teman-teman Yang Sipil Akan Kesulitan Mengikutinya Teman-teman Agak Agak Moderat Dari Situ Kita Menggunakan Utokat Kalau Di kami Di UMM Ini Ada Teknik Sipil Mereka Lebih Pakai Revit Jadi Kalau Bangun Gedung Bisa Cepat Seperti Bapak-bapak Yang Teknik Mesin Menggunakan Inventor Kalau Ngambar Rudagigi Sudah Cepat Ngitung Rudagigi Cepat Cepat Yang Dulu Gambarnya Ribet Sekarang Tidak Tinggal Beberapa Menit Sudah Jadi Baik Saya Nambahkan Satu Layer New Layer Ini Di File-nya Pak Saya tulis Tidak Apa-apa Supaya Saya Pakai Layer Yang Ini Saya Aktifkan Sehingga Layernya Sekarang Kalau Saya Gambar Tidak Mengganggu File Yang Lama Karena Layer Yang Saya Gunakan Adalah Layar Saya Sendiri Ya Yang Saya Gunakan Adalah Layer Saya Sendiri Jadi Ini Layer 0 Saya Gunakan Layer Fausen Saja Sekarang Dengan Caratan Layer Yang Tadi Sudah Dimatikan Layar Ukurannya Supaya Tinggal Gambar Seperti Itu Saja Saya Gunakan Layer Fausen Untuk Menggambar Sehingga Gambar Saya Sekarang Ada Pada Posisi Jadi Yang Saya Gambar Yang Kita Gambar Sekarang Seperti Kita Menggambar Pada Plastik Di mana Plastik Transparent Plastik Transparent Yang Kita Gambar Yang Paling Atas Layer Fausen Plastik Yang Paling Atas Jadi Kalau Kita Gambar Pasti Masuk Layer Fausen Apapun Misalnya Ngawur Saja Pasti Ada Di Gambar Ini Kalau Gambar Ini Saya Pindahkan Layer Yang Mati Tadi Saya Klik Lampunya Lampunya Loh Ada Gambar Sangat Simbol Saya Ingin Menunjukkan Tapi Ini Kalau Saya Pindah Ke Layer Yang Tadi Yang Balik Kenapa Warnanya Jadi Biru Tadi Karena Ikut Gambar Layer Type Ini Di Sini Dia Warnanya Dia By Layer Ngikut Layernya Kalau Kita Ganti Kita Bikin Tetap Jadi Pindah Layer Manapun Warnanya Tetap Sama Misalnya Warnanya Tetap Sama Boleh Saja Kita Bisa Menggunakan Itu Kita Bisa Menggunakan Itu Ini Kalau Saya Klik Tadi Dia Sudah Posisinya Pada Layer Tetap Pindah Yang Biru Ini Sudah Dibiru Ikut Yang Biru Tapi Dia Tidak Berganti Warna Biru Karena Layernya Warnanya Tidak Mengikuti Layer Tapi Dia Kunci Warnanya Putih Nah Sekarang Saya Kembalikan Saya Matikan Nah Oh Matikan Kok Masih Disini Ini Harusnya Pindah Belum Pindah Baik Saya Kembali Ke Layar Fausan Untuk Menggambar Kemarin Yang Gambar Pintu Gambar Pintu Itu Merangkum Dari Latihan Latihan Efektik Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Jadi Di tempat Kami Ada AutoCAD Dan Inventor Ada Revit Kita Kita Menggunakan Beberapa Software Sesuai Dengan Kebutuhannya Kami Sebetulnya Di tempat Kami Ada Inventor Yang Nanti Bisa Kita linkkan Dengan Beberapa Aplikasi Yang Lain Analisis Sebetulnya Anas Klinik Elemen Sehingga Analisis Nah Itu Dipelajarkan Tempat Kami Yang Lanjutannya Nanti Ada Semester Lima Semester Enam Tapi Kalau Dasar Semester Semester Dua Itu Gambar Nah Gambar Ini Nah Sebetulnya Kita Masih Gambarnya Ini Gambarnya Gambarnya Seperti Ini Kalau Kita Membuat Seperti Ini Tampaknya Adalah Tampaknya Adalah Pada Bidang Egy Sebetulnya Kita Berada Pada Bidang Egy Apa Itu UGS Icon Saya Munculkan Nah UGS Icon Mana UGS Icon Ini Muncul Di Sini Ini Bapak Ibu Lihat Dia Tidak Gambarnya Saya Besarkan Saya Kecilkan Tapi Icon Ini Tidak Pindah Tidak Pindah Egy Egy Di Situ Pak Setio Kuntari Betul Ya Pak Setio Pak Setio Ini Ini Membuatnya Lingkaran Yang Ini Sebagai Pusatnya Lingkaran Sebagai D 0 Sehingga Kita Makanya Ini Ikonnya Dari Situ Kita Pun Ini Hanya Icon Hanya Icon Saja Gambar Saja Ini Bisa Kita Matikan Pula Ini Move Move And Align Yang Ikut Di Gambar Ini Yang Ikut Digambar Itu Ya UTS Icon Setting Maaf Saya Bisa Matikan So UTS Icon At Origin Karena Ini Dikunci Disitu Sehingga Dia Ada Di 0 Tapi Kalau Tidak Kita Dia Akan Mojok Disini Supaya Tidak Menganggul Pandangan Kita Saya Mereview Kembali Beberapa Yang Disampaikan Pak Darian Bekan Lalu Bahwa Mohon Maaf Bapak Ibu Yang Sudah Terbiasa Saya Berdiskusi Kita Ajar Diskusi Jadi Mudah Mudah Cukup Sabar Untuk Bisa Mengikuti Sementara Bagi Yang Belum Terbiasa Mari Kita Mengenal Dan Membiasakan Saya Biasanya Mungkin Kalau Ngajar Di Kelas Di Otoket Otoket Ini Kelebihannya Saya Beranggapan Kelebihan Karena Saya Tidak Pinter Tapi Kelebihan Jadi Bisa Nunak Nunuk Sendiri Caranya Adalah Dengan Mengaktifkan Mengaktifkan Kita Memaksimalkan Memaksimalkan Text Comment Jadi Perintah Yang Menggunakan Text Comment Ini Enaknya Sehingga Apa yang Kita Klik Maka Akan Muncul Di Sini Dia Minta Apa Kita Kasih Gambarnya Mesti Jadi Kalau Gambarnya Enggak Jadi Pasti Ada Yang Kelewatan Dibaca Itu Masalahnya Nah Baik Ini Bidang EG Kalau Kita Gambar Kita Ada Disini Nah Sebetulnya Yang Kita Lakukan Dari Kemarin Pak Daryan Berdiskusi Itu Sudah Gambar 3D Saya Kan Gambarnya 3D Hanya Kameranya Menghadap Ini Kita Melihatnya Dari Atas Dari Top EG Bapak Ibu Yang Ini Belum Muncul Bisa Dimunculkan Ini Kemudian Karena Kita 3D Kita Lihat Yang Bagian Bawah Kita Belum Masuk Materingnya Disini Ada 3D Kita Bisa Lihat Gambar Gear Disini Kita Klik Disitu 3D Modeling Ada Drafting Annotation Ada 3D Modeling Ada Saya Menggunakan 3D Modeling Kalau Kita Pakai Drafting Annotation Sepertinya Ini Yang Kemarin Digunakan Pak Daryano Untuk Menjelaskan Sehingga Kalau Menunya Beda Kok Ini Tidak Ada Solid Solid Ya Dia Hanya Menyediakan Menu Drafting 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 Tarik Garis Draf Ditarik Garis Membuat Garis Maka Seperti Ini Menunya Dan Ini Untuk Urusan Annotation Drafting Gambar 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 Ini Ada Disini Banyak Fasilitas Annotation Itu Tulisan Tulisan Apa Dimension Ada Peks Adanya Ada Di Annotation Nah Bapak Ibu Sekali lagi Saya mengulang Pak Daryano Bahwa Ada Menu Draw Kalau Draw Itu Intinya Barangnya Belum Ada Garis Malah Gambar Garis Garis Belum Ada Lingkaran Belum Ada Gambarnya Disini Kita Gambar Klik Maka Gambar Lingkarannya Itu Kalau Kita Gambar Garis Nah Ini 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 Berarti Kita Menggambar Barang Yang Ini Berarti Belum Ada Gambarnya Kalau Gambarnya Sudah Ada Kita Pengen Buat Kelengkungan Disini Kita Pengen Buat Kelengkungannya Disini Maka Namanya Bukan Drop Dimodify Nah Menunya Disini Semua Dimodify Memindahkan Mengkopi Mencerminkan Spirering Kemudian Di Odot Stretching Kemudian Diputer Rotate Itu Ada Dimodify Nah Kalau Kita Mau Beri Ukuran Kita Pakai Text Dimension Text Ada Disini Nah Saya Sampaikan Bahwa Kita Tiga Dimensi Nah Sebetulnya Kita Adalah Tiga Dimensi Kita Kita Hanya Melihat Kameranya Dari Atas Kita Lihat Dari Mana Dari Sini Lagi Karena Kita Pakai Top Nah Kita Lihat Kamer Atas Kalau Kita Pakai Sini Yang Kita Home Ini Home Gambar Home Maka Dia Gambarnya Tampilnya Kameranya Di Pojok ISO Nah 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 Disini Kita Ini Gambarnya Gambarnya Sketnya 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 Kelihatan Baik Sekarang Kita Lanjutkan Kalau Begitu Dasar Tiga Dimensi Ya Kita Sudah Mengenal Dasarnya Tiga Dimensi Dari Kemarin Kita Sebetulnya Kalau Kita Gambarnya Pada Posisi Ini Juga Bisa Dari Kemarin Misalnya Buat Lingkaran Tiap Lali Lingkaran Kita Lingkaran Lingkaran Disini Bikin Lagi Lingkaran Ini Bisanya Menggambar Hanya Pada Lantai Hanya Pada Lantai Dia Tidak Bisa Menggambar Di Posisi Yang Lain Dia Hanya Menggambar Pada Lantai Pada Bidang I Maaf Pada Bidang XZ Kenapa Karena XZ Ada Di Bawah Nah Selanjutnya Saya Pengen Menggambar Ini Garis Singgung Disini Tidak Bisa Tidak Bisa Menggambar Garis Singgung Disini Tidak Bisa Karena Dia Ada Deteksi Yang Disini Kenapa Fasilitas AutoCAD Itu Ada Namanya Snap Yang Membak Snap Diaktifkan Ini Apa Snap Jadi Kalau Kita Saya Seperti Rudal Itu Ada Penjejak Di Kunci Pesawat Yang Mau Ditembak Rudalnya Dari Mana Indra Merah Maka Dia Akan Ikut Terus Sasarannya Dia Kunci Jadi Kalau Ini Kunci Pada Pesenter Sekalipun Kita Belum Senter 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 Gambarnya Kalau Diklip Kita Masuk Situ Tidak Pas Senter Dia Akan Masuknya Kesana Itu Yang Disimpul Dengan Snap Nah Teman Snap Ini Bisa Kita Aktifkan Semuanya Objek Snap Saya Bikin Select All Saja Supaya Memudahkan Kita Semua Nah Sehingga Kita Bisa Kalau Kita Bikin Karis Singgung Tombol Control Klik Kanan Tangent Nah Tombol Control Klik Kanan Tangent Eh Tombol Control Klik Kanan Tangent Nah Garis Singgung Sudah Pasti Ini Garis Singgung Kalau Buktinya Apa Kalau Kita Ukur Dari Sini Sudutnya Kesitu Pasti 90 Derajat Ini Pasti Kesini 90 Derajat Ini Juga Kesini Garis Inggung Pasti Garis Inggung Kesitu Pasti 90 Wih Salah Ini Tadi Kita Enggak Pas Ininya Oh Mati Pasan Tadi Oke Kita Pindah Kita Pindah Deketin Situ Klik Kanan Tangent Ya Baik Caranya Begitu Untuk Memastikan Tangent Jadi Kalau Ini Klik Kanan Tangent Tangent Ya Sentukan Disitu Klik Kesini Klik Kanan Tangent Klik Sudah Jadi Ini Pasti 90 Derajat Pasti Disini Garis Inggung Takkan Motok Nah Sekali Lagi Tadi Contohnya Adalah Ini Kita Sebetulnya Pada Posisi Tiga Dimensi Tapi Gambarnya Di Lantai Untuk Menghapus Kalau Dipilih Dari Kalian Kiri Maka Kepilih Semua Yang Senggol Akan Kepilih Kalau Sehingga Balik Lagi Gambar Aslinya Seperti Ini Saya Simpan Dulu Bapak Ibu Saya Berharap Sudah Dibuka Semua Filenya Sekarang Kita Memasuk Pada Tiga Dimensi Jadi Untuk Masuk Tiga Dimensinya Kita Perlu Mengubah Menunya Perlu Menunya Ini Menu 3D Modeling Menu Yang Atas Yaitu Yang Disini 3D Modeling Sudah Ganti Menunya Sudah Ganti Saya Mau Coba Satu Menu Satu Menu Namanya Press 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 Itu Tekan Pull Itu Tarik Ini Enaknya Untuk Buat Pemula Tapi Saya Bukan Pemula Saya Banyak Expert Tapi Kalau Kita Ngajar Di Kelas Untuk Siswa Kita Yang Bari Pegang Seterusnya Ini Dialog Seperti Ini Memudahkan Menjelaskan Tidak perlu nyadep, ini press pool. Kalau ditarik, bisa ditekan dan tarik, ada keterangan help-nya langsung begitu. Oke, kita klik saja press pool. Saya pilih yang ini, ini kelihatan biru, ada berlupa warna. Saya masuk ke area itu, saya masuk ke area ini. Saya masuk ke area ini, nah, klik, nah, naik, kita naikkan. Baik, saya naikkan katakanlah 50. Tinggi banget, saya andu. Kalau salah, enggak apa-apa. Baik, 20 saja. 20 saja, 20 saja. Kurang tinggi? Boleh. Kurang tinggi, kita bisa double-klik di sini, klik. Tambah lagi 10. Naik lagi 10. Sekarang 30, tadi 20. Apakah ini tiga dimensi? Iya, Bapak-Ibu ini tiga dimensi. Sudah ada Z-nya, ada ketebalannya. Kita lihat. Nah, sudah kelihatan Z-nya. Supaya berbeda, warnanya tak ganti. Warna saya ganti merah. Nah, saya ganti warna. Sekarang kita lihat, ada lingkaran di sini, ada lingkaran di sini. Ada lingkaran ini, dan lingkaran ini. Kita, sekali lagi, kita bermain tiga dimensi. Kita maksimalkan menu press pull. Kita maksimalkan menu press pull. Kita maksimalkan menu press pull. Baik. Kita maksimalkan menu press pull. Kita lihat lagi, press pull lagi ya. Nanti ada menu yang lain, tentu ada. Biasanya extrude. Tapi, hari ini kita, paling mudah lah, kita pakai press pull dulu. Press pull. Kita tambahkan yang sekarang, yang di sini. Nah, ini. Apa itu warna? Nah. Apa itu? Ini dah. Ini dah. Nah, yang ini saya pingin tadi 30, sekarang saya pingin 20. Ya. Katanya ini 20 tambah 10 kan tadi. Makanya ada di dalam ini. Saya beri warna aja nih, supaya bisa membedakan. Supaya bisa membedakan. Uning ini. Nah, ini. Press pull. Mungkin bisa diulang punya Bapak-Ibu. Bisa diulang press pull-nya. Press pull-nya bisa diulang. Baik. Press pull, sekarang kita pindah. Warnanya berbeda, berubah. Kita klik. Nah. Sekarang kita nanya tadi, ini 30, ini 20. Saya mau 40. 40. Ya, 40. Baik. Kita bermain 3D. Kemudian, di tombol kanan, kita perlu akrab dengan alat tool-nya. Mouse. Mouse. Bapak-Ibu. Kalau menggambar, tentu menggunakan mouse. Saya harus menggunakan mouse. Tanpa mouse saya kesulitan. Tanpa mouse saya kesulitan. Saya kesulitan. Berarti tidak terbiasa. Mengetik-mengetik word pun saya pakai mouse. Kalau teman-teman banyak, maheran kok saya harus pakai mouse. Padahal gampang tidak pakai mouse. Karena saya terbiasa menggunakan, menggambarnya pakai mouse. Biasa. Nah, sehingga saya tidak bisa memandu Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu tidak pegang mouse. Pakai apa, Pak? Tidak ngerti saya. Saya pakai desktop, komputer, bukan pakai laptop. Sehingga saya. Nah, kita akan ke navigasi sebelah sini. Saya ulangi. Navigasi sebelah kanan. Ada itu navigasi. Navigasi ya, nyala ya. Nah, nyala itu. Nah, kita klik yang ini. Nah, geser sikit. Nah, kelihatan ya. Kelihatan. Saya gunakan press pull lagi. Bapak-Ibu, saya gunakan press pull lagi. Saya akan ini klik. Saya press pull lagi yang bagian ini. Nah, lihat ya. Tik saya naikkan. Hei. Tiga puluh. Saya press pull. Tidak ada ukuran yang diberikan, diminta pada gambar. Karena memang kita latihannya seperti itu. Mohon maaf, ada noise yang begitu banyak ini. Tidak tahu siapa ya. Mungkin bisa dibantu di mute, Pak Admin. Nah, ini tiga dimensi kan? Sudah jelas tiga dimensi. Baik. Sekarang kita lihat bagian ini. Nah, yang bawah ini baik. Kita press pull juga. Misalnya yang ini kita press pull 20. Eh, 10 saja. 10 saja. Nah, kurang tinggi. Tambah 5. Apa-apa, tambah 5. Naik dari 5. Nah, begitu caranya ketika kita menggunakan. Nah, bagaimana kalau dilihat dari atas proyeksinya? Ya, kalau hanya ditampilkan di komputer seperti ini. Nah. Tinggi. Kalau dilihat dari depan. Dari depan apa ini? Nah, front. Kelihatan seperti ini. Dari arah kanan, Seperti itu. Dari arah, eh, right ya. Dari arah belakang, Seperti itu. Dan seterusnya. Kalau kembali ke posisi ISO, Ya, seperti itu. Ini sejarah tiga dimensi. Jadi, tools-nya. Saya baru menggunakan satu tools. Eh, satu. Apa tadi ya? Satu press pull namanya. Namanya press pull. Nah, ini cukup mudah untuk menggambar seperti ini. Sering ketika menggambar part, Kita pakai seperti ini. Sering kali menggunakan ini. Nah, masih di tiga dimensi. Kemudian masih menggunakan press pull. Dan tentu. Nah, Pak. Ini bolongannya kurang nih. Bolongannya kurang. Harus ada bolongan di sini. Harus ada bolongan di sini. Misalnya ya, harus ada bolongan di sini. Gitu. Harus ada bolongan di sini. Maka ya, digambari saja. Misalnya ini ada ini. Saya ambarkan lingkarat. Kita gambarkan di sini. Nah, muncul ini. Kelihatannya warnanya berubah. Lagi. Warnanya berubah ya. Warnanya berubah. Warnanya berubah. Kadang saya kalau mau bikin di tengah, Saya terpaksa harus membuat. Nah, itu ada keluar itu. Sana lagi. Bikin-bikin di tengah. Klik. Nah, garisnya. Saya mau menggambar. Pak, apakah bisa pakai, tidak pakai bikin garis bantu? Bisa. Tapi kadang-kadang saya lebih cepat pakai garis bantu daripada pakai snap atau menggunakan snap from. Ada snap from. Tapi saya gunakan yang simple saja, pakai garis bantu. Nah, saya buat bikin lingkaran di situ. Ingat, lingkaran kita bisa macam-macam lingkaran. Kalau kemarin, kemarin saya cuba pakai software aplikasi yang lain. Aplikasi yang lain tidak disediakan macam-macam ini. Dia cuma ada center dan three point saja. Tapi di software ini ada beberapa di, untuk menyediakan satu, dua, tiga, empat, lima, enam cara untuk membuat lingkaran. Enam cara membuat lingkaran. Tentang cara membuat lingkaran. Saya paling sederhana ya center radius. Pak kan gampang. Center dan diameter itu kan sesuatu yang gampang. Ya, memang gampang. Tapi kita tidak mikir. Coba kalau diameternya empat, berapa radiusnya? Dua. Gampang. Sekarang coba diameternya empat, empat poin, tiga, lima, tujuh, tiga. Terus radiusnya berapa? Awalnya mikir. Kecuali yang ada kelebihan, bisa menghitung dengan cepat. Saya enggak. Karena itu ini helpful buat saya. Kalau misalkan saya butuh radius, saya tinggal pilih-pilih radius dan kita ikuti prosesnya. Baik ya. Saya pakai radius, kalau pakai diameter juga begitu. Saya kena. Ini, tengahnya sudah tengah limit point. Sudah pakai limit point. Misalnya ini diameter radiusnya 10, saya ketika 10, ya sudah jadi 10. Saya hapus, sekarang cuma garis bantu saja. Sebetulnya, apakah harus dengan garis bantu? Enggak. Enggak pakai, enggak bisa. Ada nanti ekspert, kita tinggal mengaktifkan beberapa icon yang ada di sini untuk membantu. Snapping reference line on. Sudah bisa dan setiap. Nah, sekarang kenapa saya berikan buat contoh ini? Kira-kira kita menggunakan press pool. Kita lihat press pool. Nah, itu muncul ya. 10. Nah, naik ke situ. Karena kita ada ke sana. Pak, saya pengen bolongi. Bukan pengen nambai begitu. Yowes. Kita antu dulu. Antu. Nah, gitu ya. Pengen bolongi. Pak, putih press pool. Pasang di situ. Turun dan bawah. Lihat, muncul di bawah sana. Nah, kita lihat bolong. di bolong. Kita lihat. Nah, sudah jadi. Jadi, ini sudah jadi contoh tiga dimensi. Bapak-Ibu silakan dicoba. Baik, ini udah ini gear ya. Ya, sebut saja lah seperti gear ya. Ini agak gear banget. Agak gear banget. Ini adalah sebetulnya gear ini ya. Kita lihat. Baik, seperti ini. Saya berangkat dari ini. Tadi saya menunya banyak press pool. Sekarang, kita lihat. Tadi kita gambar dengan mudah di sini. Bapak-Ibu silakan coba saja gambar lagi di mana. Misalnya kita menggambar, apa ya, gambar ini. Tectangle boleh sini. gambar poligon. Poligon. Ditanya dia, berapa jumlah rusuknya, jumlah sisinya. Rusuk ya. Poligon itu, katakanlah lima atau enam, seginam ya. Seginam. Center poligon di situ. Tik. Kemudian inscribe atau inscribe. Saya pilih i, enter. Tidak kelihatan garisnya sawah-sawah putih. Tapi, nah itu. Ada itu ya. Baik, kalau tidak kelihatan ya kita bikin begini. Nah, ini. Nah, itu ya. Baik. Kita sebetulnya ini, ini porsinya benar-benar di atas permukaannya. Nah, benar-benar di atas permukaannya. Betul-benar di atas permukaannya. Ya. Benar-benar di atas permukaannya. Saya gambar ini kuning saja. Ya. Saya warnanya, saya ganti kuning. Eh, tadi apa ya? Merah belum ya? Oke, merah. Merah saya beri warna merah di situ. Baik. Nah, itu kan ada kelihatan ya merahnya. Baik. Saya di sini. Nah, ini kelihatan. Nah, kita dengan press pool ini, kita bisa tarik ke situ. Tadi, kita dibuat, teman-teman bisa coba. Nah, bisa bolong begitu. Dengan press pool itu. Jadi, bolongnya gampang. Tinggal bentuk profilnya, bentuk profilnya, kemudian kita gunakan cara seperti itu. Baik. Saya kira demikian. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Badan Ibu, silakan. Jadi, kami kalau di pelatihan di kami, ada banyak modul, ada banyak file yang dikerjakan. Semua siswa harus mengerjakan itu, nanti sampai selesai. Sehingga ada jaminan bahwa ketika sudah mengerjakan latihan-latihannya satu demi satu itu, maka file-file yang dikerjakan, maka sudah lancar. Sudah biasa. Karena diulang-ulang, latihan itu sudah mengulang-ulang saja. Dengan hal yang sama. Jadi, itu lebih memastikan bahwa setelah keluar dari tempat pelatihan, akan bisa. Namun, begitu, ada kelemahannya, membosankan. Bukan hanya siswa yang membosankan. Yang melatih juga membosankan dengan file yang begitu. Karena itu, kali ini kita tidak berangkat dari file-file latihan yang sebanyak-banyak kita gunakan, kami gunakan, tapi kita berangkat dari latihan yang tadi kita sudah siapkan, dan Bapak-Ibu, insya Allah sudah menggambarnya. Pekan lalu, kita tinggal menaikkan dan menurunkannya menjadi gambar tiga dimensi. Baik, ada pertanyaan oleh Ibu. Ini sebelum saya lanjutkan. Bapak-Ibu, peserta yang mau menanyakan, real-file latihan dimensi, saya langsung bertanya. Sementara di chat, belum ada pertanyaan, Pak Johan. Oke. Alhamdulillah. Mungkin Pak Amstran, dengan penjelasan jenengan. Ya, saya yakin teman-teman, saya yakin teman-teman sudah terbiasa, terbanyak yang menggunakan fotocad mungkin. Kita tinggal. Nah, kami itu, saya sambil mulainya nyinggung-nyinggung, ada tiga kali kan di kami yang, yaitu tentang sertifikasi. Sertifikasi itu ada dua macam. Sertifikasi ada dua macam. Ada sertifikasi. Jadi, sertifikasi kami itu lembaga yang berlisensi, lembaga pelatihan, yang berlisensi. Jadi, education. Jadi, Autodesk Education. Nah, berhak mencantumkan, bukan berhak, ya, sertifikatnya itu dari sana, dari Autodesk itu. Nanti ada tanda. Kemudian, kita tinggal daftar namanya siapa saja. Maka yang sudah lolos dari ujian-ujian. Dari pelatihan kami dapat sertifikat namanya, sertifikat sudah mengikuti pelatihan di Autodesk Autorized Training Center. Jadi, resmi dengan Autodesk-nya. Apakah lebih jago daripada, enggak tahu juga. Tapi, user ini kita diakui, boleh mencantumkan bahwa kita memang, anu, apa, dari Autodesk. Lembaga pelatihan yang tidak berlisensi, tidak boleh mencantumkan, mengklaim, menggunakan Autodesk. Nah, ranahnya beda. di situ, itu sertifikat F-Complation. Jadi, sudah dianggap selesai dalam pendidikannya dengan Autodesk. Nah, ada sertifikat yang lain, yaitu, biasanya ini digunakan untuk end user, jadi untuk pengguna. Bukan, bukan kita sebagian, pengguna langsung, tes langsung apply di internet, langsung itu. Nah, diikuti prosesnya, kemudian nanti ada soal-soal. Soal-soalnya seperti kritis yang kita lakukan ya. Ada diberi soal, kemudian ditanya, berapa diameternya, ditanya, berapa jaraknya antar ini. Diberikan jatahannya begitu. Pertanyaannya memang begitu nanti di pelatihan, di sertifikasi itu. Di sertifikasi, dia sertifikasi ya. Beda, bedanya. Sertifikasi, namanya profesional, sertifikat profesi, sertifikat profesional, gitu. Istilahnya begitu. Bukan sertifikat kompesen dari lembaga pelatihan. Nah, yang itu pertanyaannya begitu. Cuma harus perform dulu, harus bisa buka, harus membuat garis, harus membuat gambar, kemudian diukur jaraknya. Jadi caranya untuk desk bahwa kita sudah mengerjakan apa tidak, sudah bisa apa tidak, dia diberikan ketelitiannya. Ketelitiannya dia tahu. Eh, ketelitiannya. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah 70,35. Dia beli, titik, x, gitu. Nah, kita harus ngisi, oh, berarti kita harus dua digit, harus tampilkan dua digit di jalan waktu menjawabnya. Nah, kalau tidak ada digit, waktu menjawabnya, ya berarti salah. Nah, itu yang di, 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 yang, yang ada sertifikasi ini. Ada dua, ada dua macam. Kami memandu yang sertifikasi, kami sertifikasi yang, bahwa lembaga, sebagai lembaga yang, apa, berlisensi dengan UTS. Nah, kembali ke sini ya, kembali ke gambar kita, kembali ke gambar kita, sambil menunggu tadi, saya berharap, karena sambil mengerjakan, mungkin ada yang belum selesai, saya nunggu dengan ngomong halor ngedul dulu. Nah, kita lihat, ngomong halor ngedul, maksudnya dialog utara-selatannya. Nah, kita bisa membuat gambar lingkaran di sini, kita bolong. Kita juga bisa pilih membuat di sebelah sini, di atas ini, di atas ini, membuat garis di sini, kemudian kita buat dekoan di sini, kita buat dekoan. Saya coba ya, saya coba. Mudah-mudahan bisa. Wih, nggak bisa ya, bisa nggak? Nah, Nah, misalkan sampai di sini, tik, sorry, warnanya, warnanya nggak kelihatan, saya harus matikan dulu. Ini kan, baik ya, saya offset mungkin, agak, oh, nggak usah, bikin lingkaran baru aja, bikin lingkaran baru, offset ya, offset, offset, tik, offset, true, enter, dari sini, agak luar dikit. Asik itu, saya ngawur ya, nggak tahu ukurannya berapa. Saya merai aja ini, propertisnya, saya ganti warnanya merah, supaya kelihatan nanti, supaya kelihatan. Ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Empat nih. Pak, tadi garis gambar dibuat garis poliline dulu atau tidak? Garis, oh, oh, ya, 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 Permisi, ada pertanyaan. Pak Hosen, ngapun ten. Ya, Apakah garisnya dibuat poliline dulu atau tidak? Apakah, nah, tidak perlu, Pak. Kita menggunakan press pool. Kalau menggunakan press pool, tidak perlu poliline. Maksudnya, dijadikan satu, disatukan dulu kan garis-garisnya. Kalau kita menggunakan perintah extrude, ya, kita harus poliline dulu. Tapi kita menggunakan press pool, tidak perlu dipoliline dulu. Nah, ini, makanya paling mudah ini saya tunjukkan dulu. Kita menggunakan, apa namanya, menggunakan press pool. Baik, saya, jadi, pertanyaan tadi, mana, eh, tanyanya. Bentar. Itu. Cetnya ini. Mohon maaf, ini saya bacakan, untuk pertanyaan. Pak Saritman tadi, untuk perintah press pool bias, diakses mulai auto CAD, versi berapa, oh, versi berapa ya? saya pakai ini, oh, 2017 ini. 2014 sudah ada, Pak. Insya Allah. 2015 mungkin sudah ada. 2014 enggak, Pak G? Kurang lebih. Ya, insya Allah sudah ada. Laptop saya itu 2015. Laptop saya 2015, 2014-2015. Kenapa kok pakai versi lama di laptop saya? Laptop saya enggak kuat. Enggak kuat. Sehingga saya pakainya itu. Ini pakai desktop saya. Ini pakai desktop. Ini pakai desktop. Ini ya. Kalau saya, meja saya ini. Nah, ini meja saya ini. Oh, sorry. Enggak kelihatan. Mungkin untuk pertanyaan keduanya, Pak. Pak Andi Wijaya bisa langsung menyanyakan langsung pria polis lain, garis polis lainnya untuk sudah ada, sudah paham dah. Makasih ya, Pak. Dari jawab tadi, Pak. Oh, enggak. Ya, makasih. Sampai, Pak. Sampai, Pak. Oke, balik lagi ke sini. Tadi ada pertanyaan. Pijin bertanya, Pak. Orienta Pesul diakses mulai untuk, ya itu tadi jawaban saya. Kemudian, kalau sertifikasi, mendapatkan sertifikat ODS, gimana ya, Pak? Caranya mendapatkan dan biayanya juga. Nah, kalau sertifikat pelatihan, kalau sertifikat pelatihan, ya di tempat yang punya lisensi ODS, tempat kami itu ada. Di Indonesia, saya tanya Pak Dar ya. Pak Dar, di Indonesia sekarang tinggal berapa ya? Hah? Cuma dua? Kalau di kita, Jawa Timurnya ada dua, Pak. Surabaya sama di kami. Banyak yang tidak, Pak. Iya, benar ya? Dua ya? Oh, iya. Jadi DDS, penyanyanya 3DS. Dia sebagai edukasi. Apa tempat pelatihan? ATC, Autodesk, 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 ATC. Baik, saya lanjutkan ke... Ini, Pak. Baik. Kemudian, kalau kemudian yang yang sertifikat profesional itu, itu diakses di internet. Saya mungkin tidak bisa masukkan berikan anunya linknya sekarang ya. Mungkin di waktu kesempatan yang lain saya berikan beberapa linknya itu. Kita masuk ke sana. Nah, saya... Kami setahun lalu kami rame-rame. Biasa. Sebelumnya juga begitu. Karena kami rame-rame untuk ujian. Kita persiapkan ujiannya. Kemudian baru masuk. Baru kita ikuti proses online ujiannya. Jadi kita langsung dikasih soal, kasih file, langsung dikerjakan file itu, dikerjakan jawab. Waktunya dibatasi. Tidak bisa direkam. File-nya itu tidak bisa direkam. Ujian itu. Jadi layarnya tidak bisa di-capture, tidak bisa direkam. Tidak bisa direkam. Mati semua. Semua unsur perekam itu mati semua. Kita hanya bisa di komputer itu. Jadi kalau ingin merekam, ingin buatan itu dibutuh pakai HP. Pak, tadi gambarnya dibuat pakai poliline juga. Tidak. Karena kita pakai press pool. Yang pakai poliline nanti kalau kita menggunakan perintah-perintah yang lain. Perintah yang lain itu apa? Extrude. Ini kita pakai poliline. Bambar menu yang home tidak muncul di layar. Pak, bagaimana? Menu yang home tidak muncul di layar. Yang ini tidak muncul di layar. Waduh. Coba di bawah gambar gear. Dipindah dulu ke drafting. Nanti muncul begini. Selalu ada home-nya. Mungkin ketarik atau kemudian dia akan balik lagi ke dasarnya lagi. Malangkali ketarik atau apa. Saya biasanya memainkannya begitu. Saya kok ada yang bingung di situ apa. Saya pindah dulu ke tampilan yang lain. Ke menu lain dulu. Pilihan menu yang lain. Drafting annotation. Baik, yang ini. Milih saja. Misalkan terdipu-terdipu basic. Kemudian dipilih lagi yang kita butuhkan. Maka dia sudah bisa. Wah, ngelag ya. Saya pakai tdipu modeling. Lagi begitu. Maka biasanya sudah muncul. Bagaimana Pak Ernest Hamdani? Sudah muncul di sawah ya. Saya kembali lagi ke sini. Ini kita sudah punya alur ini. Kita beli alur supaya masuk. Kalau itu supaya-supaya kita pastur lagi. Naikkan apa diturunkan? Oh, apa diturunkan Pak. Diturunkan. Tidak kelihatan nih. Naik. Oke, kita coba press pull. Minus lima. Coba. Malah naik. Kita ulangi. Berarti press ya. Coba press pull. Lima. Mau enggak? Oh, enggak mau juga. Maka caranya kita ginikan. Caranya kita ginikan. Misalkan kita mau bikin alur di situ. Alurnya ke dalam. Saya mau ke dalam. Press pull. Tarik di situ. Kekecilkan. Tarik ke bawah. Nanti bolong kalau diteruskan itu. Maka diketik lima. Ada bolongnya ya? Ada bolongnya. Baik. Ada bolongnya. Nah, Pak. Ini cara kita di sini. Kita baru menggunakan press pull. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan pada editing sederhana. Editing sederhana itu solid editing. Atau nanti modify. Sepertinya seperti itu. Kita akan berani. Akan berani. Baik. Menggunakan, memaksimalkan gambar yang kita punya. Memaksimalkan gambar yang kita punya. Gambar ini sekali lagi. Saya ambilkan. Bukan gambar saya. Jadi saya tidak menggambar. Ini gambarnya Pak Iluk Wasis Usodo. MKN 1 Median 14. Assalamualaikum Pak Iluk. Selamat siang. Terima kasih ya. Mohon izin gambarnya saya pakai. Bangannya juga tuh gambarnya. Baik ya. Ini berarti Pak Iluk ini. Jadi kami itu kalau memberikan sertifikat. Sertifikat. Dengan sudah mendapatkan sertifikat. Berani. Ya karena kami yakin bahwa sudah mengikuti pelatihan di tempat kami. Dengan pelatihan di tempat kami. Bahwa sudah komplit pelatihannya. Artinya semua menu pelatihan sudah dikerjakan. Sudah bisa. Sudah tanya di item-item yang memang disarankan untuk bisa. Nah begitu. Namun demikian. Mungkin ini bonus buat Pak Iluk. Karena gambarnya kita pakai. Dan sudah terampil. Sudah gambarnya sudah lengkap. Sehingga bisa digunakan. Layar juga sudah. Art juga sudah. Mungkin nanti Pak Iluk bisa kirim email-nya. Atau lagi nanti beri ke kita. Nanti kita beri sertifikat ini. Gitu Pak Derya, Pak Iluk. Bagaimana jangan yang lantik dulu. Karena belum waktunya. Ini paling nanti Pak Iluk dulu lah. Gitu. Mudah-mudahan berkenan. Mudah-mudahan berkenan. Mudah-mudahan berkenan. Tapi sertifikasinya adalah sertifikasi completion. Kenapa kalau kita berani? Ya kita beranggapan. Oh berarti ini sudah bisa. Sudah. Artinya kalau kita berani. Berarti kita mengakui bahwa Pak Iluk sudah memenuhi. untuk di menguasai. Untuk diberikan sertifikat completion dari Autodesk Autorized Training Center. Nah baik. Kita lanjutkan sekarang. Ini. Masuk. Sudah beda-beda. Bukan ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Asik. Nanti yang lain sabar. Nah saya menggunakan mouse. Polor-polornya kalau tak pencet tengah. Tombol tengah. Puncul tangan. Eh tangan tangan. Puncul gambar tangan. Itu artinya certas gambarnya kita geser ke tengah. Gitu enggak. Nah kita lihat gambarnya sekarang. Seperti ini. Nah saya ingin Pak ini gambarnya tajem. Gambarnya tajem. Pocoknya lo tajem. Pocoknya tajem. Kita ingin. Kalau gitu ini diberi kelengkungan Pak ini Pak. Ini kalau ini masih ini prosesnya. Tapi kalau pengecoran sulit begini-begini kan. Mesti ada. Ini masih ini. Dipersin. Banduknya. Pak pingin pinggirnya ini enggak tajem. Ini ada lengkungnya. Supaya enggak tajem. Maka namanya di dalam AutoCAD. Di dalam itu namanya. Apa namanya? Namanya. Kita lihat gambarnya saja di sini. Oh ini loh. Ada ini. Apa ini? Namanya. Filet. Ah filet. Filet itu enggak tajem. Kalau ikan enggak ada durinya. Kalau ayam enggak ada tulangnya. Tinggal jagingnya saja. Ya kan? Filet ya. Nah kalau di dalam AutoCAD ini. Kalau tajem-tajemnya yang pojok-pojoknya itu sudah enggak ada. Filet. Oke. Nah. Kita bisa gunakan itu. Tangan begitu Pak Bapak dan Ibu. Kita lihat gambar kita. Sebetulnya gambar kita ini apakah? Gambar kita tidak bersatu ini gambar kita. Kita lihat buktinya apa. Sekarang saya klik. Yang ini saja. Saya beritahu perintah mau move. Move. Pindah. Pindah. Dia tanya displacement. Move. Specify. Beast point. Beast pointnya mana? Pegang-pegang di situ. Klik. Tak geser ke sana. Gambarnya Pak Ilu masih ada. Saya khawatir gambarnya masih ada di situ. Nah ini gambar saya. Tadi kan Pak Pindah. Bisa begitu. Karena kita posisinya tidak dalam. Bambarnya tidak menjadi satu. Ini dengan tidak jadi satu. Terpisah. Saya kembalikan. Nah. Begitu pula gambar gear-nya ini juga kita pindah. Bisa kita pindah. Ya tanya move. Specify twist point. Ta'awun saja di situ. Twist pointnya di situ. Kita bisa. Begitu ya. Ini juga begitu. Kalau mau di move. Ya bisa di move. Beast point juga pindah. Seperti itu. Artinya ini memang yang terurai. Pak Bapak Mana partnya ini harusnya satu komponen. Tidak boleh kita pisah. Jadi sekali cetak. Sekali bikin. Ya portnya partnya jadi satu. Seperti itu. Bukan komponen. Bukan pisahan-pisahan itu jadi satu. Jadi satu itu. Ya wesh. Kalau jadi satu, maka ada menu Pak. Gambarnya ini. Nah solid editing namanya. Apa itu? Yang pertama kita lihat dulu. Solid union. Union. Eh union. Union. United satuan. Persatuan ya. Lihat itu satu dua. Ada gambar abu-abu dan hijau keluar. Kemudian menjadi satu warna. Warnanya sama. Nah itu artinya sudah menjadi satu dia. Kita klik saja unionnya. Klik union. Select object. Kita select object. Saya lebarkan ini supaya kelihatan rekam jejaknya. Select object. Objeknya mau kita satukan apa? Satu. Dua. Tiga. Empat. Pak pilih KB. Enter. Maka ini jadi satu Pak. Kalau saya move, kalau saya klik, semuanya dari satu. Semuanya dari satu. Pak, bisa enggak dikembalikan perotolan kayak tadi? Saya andu saja merotol lagi. Andu. Entah Pak, barangnya sudah jadi satu, kemudian disimpan, enggak ada andunya ini. Nah, saya belum pernah. Kalau ada perintah untuk merotoli itu pakai eksplode. Bagaimana eksplodenya jadi lain. Tidak nampak untuk solid protokol-protokol begini, tidak. Karena dia kan enggak bisa mendeteksi. Enggak bisa mendeteksi. Sehingga dia protokolnya adalah seakan-akan ini kaleng-kaleng-kaleng yang diperangkai menjadi begitu, dalamnya hulu. Dalamnya berlubang. Kalau pakai di rangkaian berikut tadi, ini tidak salah membentuk solid lagi. Ada proses lagi nanti untuk menjadikan solid. Tapi paling tidak, kita enggak bicarakan itu supaya gambar kita cek lagi nanti. Jam 13. Oh, enggak kerosoh. Tiga, tengah dua. Baik, saya harus agak cepat. Ini saya jadikan satu sekarang. Saya mau jadikan satu. Sekali lagi, perintahannya adalah union. Union. Oke, union. Klik. Kemudian kita pilih semua. Seret, klik. Enter. Maka jadi satu. Nah, kalau dipindahnya enggak bisa. Dipindah-pindahnya seperti tadi. Ini pindahnya semua. Pindahnya semua. Tidak bisa sendiri-sendiri. Pindahnya semua. Demikian. Ada pertanyaan? Kita sudah ada menu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Dikade ya. Kita sudah punya park ini. Kita akan masuk membuat park yang baru lagi. Lekas. Nah, saya berikutnya. Pojoknya ini diberi ke lengkungan, Pak. Pojoknya diberi ke lengkungan. Pojoknya diberi ke lengkungan. Pakai apa? Pakai yang ini. Tick. Pindah. Pindah. Kita baca. Selalu setelah kita baca. Undo. Pindah radius. Saya pasang radiusnya. Baik, radiusnya tadi itu. Kita bikin lima mungkin. Saya pasang lima. Enter. Saya enggak tahu ya. Radius. Tiga menunya. Tiga, tiga. Enter. Oke. Select object. Saya enggak kelihatan pakai itu. Menunya pakai pindah-pindah saja. Saya ulangi. Ini. Kemudian radiusnya masih tiga. Saya enter saja. Kemudian. Nah, itu. Sret. Gitu ya. Look. Ah. Sudah ini. Langsung begitu. Jadi dibaca saja. Dibaca. Kemudian diikuti. Aminnya apa? Saya ulangi. Saya ulangi. Saya ulangi. Saya ulangi. Saya ulangi. Saya ulangi ya. Baik. Saya ulangi. Baik. Tombol skip. Saya ulangi. Saya mulai dengan ini. Klik. Kemudian radiusnya kita beri. Kalau radiusnya lupa ngasih nol. Misalkan. Biar terkait nol. Ya, kelihatan. Tidak ada apa-apanya. Tadi kita kasih tiga. Kita kasih ini. Enter. Sudah dapat masuk di situ. Kita lihat dengan perintah konsep. Baris konsep. Sudah kelihatan lengkungnya. Nah, lengkungnya sudah kelihatan. Lengkungnya sudah kelihatan. Yang sini juga mau dilengkungkan juga lagi. Yang ini. Boleh. Kita ini lagi. Pilot lagi. Nah, sudah. Kita enter. Kita enter lagi. Nah, lengkung lagi. Lengkung lagi. Baik. Kalau kita mau lagi, tinggal enter lagi saja. Enter, nanti dia muncul lagi. Radiusnya tidak perlu diatur. Karena dia masih ingat radiusnya tiga tadi. Kalau kita pakai tiga. Enter. Pasang lagi. Kita kasih di situ. Enter. Enter lagi. Sudah. Seperti itu. Jadi ini. Sudah. 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 Baik. Bagaimana yang ini bikin, Kak? Kita capi saja. Sudah. Radius. Yang bagian ini. Tidak kelihatan. Nah. Eh, sorry. Nah. Oke. Ini kalau pakai look tadi, sebetulnya dia mengeliling sendiri, terus akhirnya jadi seperti itu. Oke. Tadi yang, ya ya? Baik. Lihat. Nah. Menjadi seperti itu. Bapak-Ibu, ada pertanyaan sampai di sini. Ini tadi adalah perintah press pool, kemudian kita menggunakan perintah apa ini namanya union. Apa perintah yang lainnya? Perintah yang lain adalah apa ini? Substrak, dikurangi. Kalau dikurangi, ya benda yang padat, kemudian misalkan kita bikin benda padat, kita punya benda, kita ngawur gambar di sini, gambar ini, set, set. Gambar begitu, ngawur. Kita padat, kita press pool aja. Nah, naik begitu. Kemudian saya mau gambar. Begitu ya? Nah, kalau kita mau mengurangi, seperti apa? Gambar lingkaran lagi, misalkan saya gambar lingkaran di sebelahnya, misalkan di sebelah sini, saya press pool juga, saya tidak menggunakan benda yang lain, kemudian saya tumpukan di situ, move. Ini kan jelas tubuh, kalau dilihat, kita lihat sini. Nah, itu kelihatan ya. Nah, itu. Kalau ini kita geser pula, bisa geser tuh. Nah, itu kelihatan ya. Nah, baik. Nah, ini bisa kita kurangi. Kita kurangi pakai ini. Select object. Kemudian kita enter. Object yang untuk mengurangi. Enter. Nah, sudah bolong. Itulah yang gunanya mengurangi. Lantas, kenapa kok ada press pool dan ada yang ini? Ya, kebutuhannya beda. Kebutuhannya beda. Kapan-kapan, kapan lagi pas kita menggambar, nanti ketemu. Pakai press pool, kesulitan. Ya, kita harus menggunakan substrak ini dengan menggabungkan dua benda, dikurangi menjadi bolong seperti itu. Gitu ya. Kalau kita, contoh, contoh ini ya. Ini mau kita bikin pakai mesin cetak. Faham mesin cetak ya, Bapak Ibu ya? Mesin cetak, eh, mesin cetak. Kita bikin cetakan untuk ngecor ini. Misalnya ya, kita mau bikin cetakan untuk ngecor itu. Ya, seperti ini. Gitu ya? Oh, kurang lebar. Kurang lebar. Kurang lebar. Nah, ini mungkin tak pindahkan. Enter. Saya pindahkan dulu agak ke sana. Ya. Ini tak habis. Kita mau ngecor ini. Dicor, kita buat mau ngecor ini supaya jadinya dari produk ya. Nah, saya buat dulu kotak, kotak-kotak untuk membuat ini. Oh, sorry. Kurang. Kurang pas posisinya. Dari sini. Nah, itu. Kurang ke tengah ya. Kurang ke tengah. Saya tengahkan. Ketakannya. Saya tengahkan. Nah. Bukan, eh? Baik. Saya tambahkan sekarang press pull. Kan mau bikin cetakan kita. Eh, tog press pull. Jangan press pull. Saya pakai extrude. Klik. Ini. Nah, ini kalau menggunakan extrude, ini harus nyambung. Ini harus nyambung. Tidak bisa menggunakan garis. Tadi ya pertanyaan tadi. ada pertanyaan, apakah harus pakai polyline? Tidak, Pak. Kalau ini ya. Nah, ini press pull ini. Bundanya kok hilang? Ada di dalam sana. Ada di dalam. Nah, ada di dalam ini. Ya, di dalam ada. Di dalam ada. Nah, kita mau bikin cetakan. Kalau bikin cetakan, kita harus gimana caranya bikin. Ya, ini aja dikurangi. Yang luar, dikurangi dengan yang dalam. Mana tadi pengurangan? Substrat. enter. Kita, nah itu. Ting. Oh, maaf. Nanti hilang itu gambar saya. Gambar kita nanti hilang. Kita copy dulu supaya tidak hilang ya. Nah, itu kita copy dulu. Taruh di sana. Apa itu? Nah, itu. Supaya tidak hilang gambarnya. Supaya tidak hilang. Supaya ada ini ya. Baik, saya kurangi sekarang. Saya kurangi. Yang luar ini, enter, dikurangi dengan yang dalam. Enter. Nah, ini gambarnya kok tetap ada? Ya, tetap ada. Bentuknya tetap ada. Tapi sebenarnya dia bolong. Dari mana tahu? Kita putar. Kita lihat dari bawah. Nah, bolong ini. Jadi ini bolong. Bolong. Baik. Posisinya balik. Kita masih ada gambar ini dan ada gambar ini. Kalau tak pindah, apakah ada bendanya tadi? Tidak ada. Kan sudah jadi satu di sini. Ini bentuknya sebagai bolongan di situ. Ada di jalur sini. Ini kan bolongan tadi. Bukan dia dua benda, tapi bolong. Satu benda yang bolong. Baik. Pak, kalau begitu, kita berhentikan dipecah gambarannya. Barannya dipecah. Dibilah. Boleh. Jadi, ada menu. Ada satu lagi menu. Ini adalah intersection. Intersection. Yang ini intersection. Apa bedanya intersection? intersection. Kalau ini lihat, ada plat seperti itu. Yang jadi adalah, gambar hasilnya adalah, yang double akan ada, tetinggal yang sendirian akan dibuang. Itu gambar itu yang ada di intersection. Jadi, yang tumpuk, itu yang tertinggal gambarnya ada. Yang lainnya dihapus. Ini intersection itu. Dia hanya menampilkan yang tumpang dindingnya itu. Tumpang dindingnya itu. Iya, intersection. saya tidak, saya tidak berikan contohnya. Nanti coba sendiri. Tapi kita lihat yang ini. Baik, kalau begitu, saya mau belah ini. Supaya kelihatan dia bolong apa tidak. Misalnya, kita bikin warnanya biar jelas. Saya bikin green saja. Misalkan ini, kita belah. Belahnya pakai apa? Kira-kira ya, kalau kita punya menu editing seperti ini, mau membelah ini, pakai apa? Yang mana? Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ini yang gambar pisau ini. Ya kan? Slice. Nah, dipotong seperti itu. Bikin ya? Potong. Slice object. Enter. Kemudian dipolah seperti apa belahnya? Pisaunya berbentuk seperti apa? Perhatikan X, Z, Z ini. X, Y, Z ini. Nah, kita membelah ke sini, berarti bidangnya adalah Z, Y, Z. Yang ini. Jadi, podok kiri kanan, podok kiri ada Y, Z. Podok kiri, yang ini, podok kiri ini. Nah, ini. kita lihat. Kita lihat ini, podok ini ya. Jadi, kita belah. Kita ulangi. Klik. Slice. Slice object. Enter. Oke. Enter. Kemudian, kita pakai widget. Kita pilih. Kita pilih widget-nya. Klik. Di mana posisinya? Taruh di mana budang widget-nya itu. Taruh di tengah-tengah sini. Taruh di tengah-tengah sini. midpoint. Kemudian, dia bilang, keep both side at both side. Dua-duanya ditahan, atau salah satu saja yang tahan. Saya pilih dua-duanya ya. Saya enter dulu. Ting. Lihat. Warahnya berubah separuh. Saya move sekarang yang bagian ini. Mudah-mudahan saya enggak salah. Kok salah ya? Mohon dimaafkan. Tuh, ternyata betul. Perbelah dua. Eh, buka. Nah, itu adalah cetakan yang kita, yang kita buat tadi. Gambar top, kita lihat dari bawah. Oke. Nah, ini cetakannya. jadi kalau gambar-gambar cetakan, gampang. Lupa cetakan yang separuhnya. Ya, bikin kotak lagi, bok tadi bawah. Kita bikin bawahnya, tinggal ekstrudenya ke arah yang berlawanan. Tadi ekstrudenya ke arah positif naik, sekarang ekstrudenya dibikin ke arah negatif. Nah, Bapak dan Ibu, seperti itu, tentang 3D ini, posisinya saya kembalikan dulu. Kalau mau, tadi ada pelajaran. Nah, sekarang, ada apa saja tadi yang kita gunakan. Apa, menu apa saja yang kita tadi pakai. Di latihan yang saya kirimkan di situ, itu sudah enggak tahu sudah belinya siapa yang bikin. Bantu saya enggak paham juga. Tapi sudah lama banget ada file itu. Sehingga mungkin yang bikin juga sudah lupa, sudah punya yang baru-baru banyak. Ini, makanya saya pakai saja. Saya tidak membuat yang baru. Kebetulan ada di arsip-arsip itu. Nyari-nyari kok ada file itu, saya tempelkan di sini. Nah, di situ ada contoh, beberapa contoh, terkait dengan ini, pelatihan ADC, gimana ya? Iya, iya. Pelatihan ADC, Mardia. Hari 7. Ya. Ada, nah, ada beberapa pelatihan. Ini, nah, ini, ini latihan tadi kita pakai, apa, pakai pilot. Ini ada latihan pilot. Ada chamber. Tidak bisa kita latihan. Latihan chamber itu ada di sini. Nah, Bapak-Ibu bisa latihan sendiri. Kemudian ada lagi, latihan buat cangkir. Ini sudah lama banget ada ini. Latihan. Ini misalnya ya, ini saya kerjakan, ada contohnya di dalam latihan Bapak-Ibu yang saya share di situ. Ini gampang banget membuat latihan. Jadi ini, saya hanya ambil saja ini. Bukan saya yang bikin ini. Saya ambil. Jadi, saya nggak tahu punya siapa ya. Sehingga ini ya, ini ada di atas kanan. Sehingga ini ya, saya lihat, contoh ya, saya dilihat contoh. Extruth. Tadi Extruth kan contohnya dari kotak yang panjang. Nah, Extruth ada contoh yang lain. Oh, sebelum ini saya ambil dulu contoh yang lain. Baik, saya ambil contoh yang lain. Namanya Extruth. Nah, ini ya, saya Extruth. Bapak, Ibu, sudah ada di contoh, di drive yang bisa diakses. Contohnya, contohnya diakses. Extruth itu ini. Ini yang tadi pertanyaan. Pertanyaan. Pak, apakah garisnya itu poliline atau ini kalau seperti ini ya. Misalkan ini, saya buat garis. Sorry. Ini saya berikan garis ya, Ngawur. Kemudian ada lingkaran sebelah sini. Ada lingkaran sebelah sini. Bahkan begini. Ini ya. Kemudian, kita mau, ada garis lagi misalnya sebelah sini. Nah, misalkan begitu. Di Extruth misalnya. Saya trim ya, ngontong garis itu pakai trim, klik, kita pelajarnya sudah ada. Trim kemarin. Ini ngawur garisnya. itu ya. Baik. Saya trim. Escape. Saya extrude. Kalau press pull jadinya gampang. Press pull. Jadi press pull ini. Kita lihat press pull. Begitu ya. Kalau extrude. Extrude. Bagaimana kalau extrude? Ini sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kalau extrude, contoh yang ini klik, kita pasang. Tidak bisa, Pak. Harus dipilih satu-satu ini. Pilih semua. Enter. Nah, ini tidak bisa bentuknya solid. Jadi, karena tadi yang di Extrude adalah garis, Pak. Tidak jadi satu. Ditarik sana, jadinya dinding kosong. Seperti ini. Nah, bolong begitu. Nah, bolong. Beda ya. Bisa membedakan antara press pull dengan extrude. Ini kalau bolong begitu. Bagaimana kalau yang lain? Bagaimana? Ya, ya. Saya kembalikan. Nah, kalau pakai press pull, langsung. Ini ya. Maka jadinya padat. Nanti puter-puter, dia barang padat. Barangnya padat. Beda. Itu sebabnya. Bagaimana kalau gambar ini di Extrude. Tadi ada polyline. Artinya, maksudnya polyline ini dijadikan satu. Ini barangnya dijadikan satu. Ya, dijadikan satu. Ada beberapa acara jadi satu itu. Jadi, ini kan jadikan satu. Satu kesatuan. Jadi, ketika di-click, dia jadi satu. Saya lupa ini. Kalau saya lupa pakai apa? Ya, mungkin union. Coba. Kita capai ya. Union, start object. Jadikan satu, enter. Jadi, tidak mau. Berarti memang menunya bukan itu. Biasanya saya pakai menunya. Kalau di situ, saya pakai begini. Pakai jokis. Ya, pakai apa ini? Gradient. Pakai boundary. Pakai apa, Pak? Diblok, lalu di-join, Pak. Oh, join. Ya, menu join. Menu join. Oke, join. Ting. Saya ketik dulu join ya. Ada muncul join. Join. Jadi, join. Select source object-nya. Pilih semua. Ting. Enter. Join. Nah, jadi satu. Baru kita. Siapa tadi yang ngasih join tadi? Patrio. Patrio. Dari mana, Pak? Si Beber, mana si Beber? Jawa Barat, Pak? Jawa Barat. Banten. Iya, iya, iya. Lainik mesin ya, Pak, ya? Iya, Pak. Karena tadi sudah duluan, tadi mengingatkan saya join, ya sertifikat lagi. Gitu. Pak Mura. Karena, karena, kalau tahu tentang join, artinya, artinya, sudah ta'an, Pak. sudah menggunakan itu. Ini karena, kalau join, ini mungkin join-nya. Ini join-nya jadi satu. Balik kalau kita bikin extrude, cross-pull, eh, sorry, cross-pull. Extrude tadi ya. Extrude. Enter. Nah, jadi satu, Pak. Beda dengan tadi. Dengan yang pertama tadi. Nah. Nah. Berang, G. Saya, sebentar, saya harus catat ini. Pak Muratoli gampang, Pak. celedakan pakai ini. Namanya explode. Mana explode ya? Ding, 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 ding. Tidak ada explode-nya. Ada explode. Ex, aja, Pak. Oh. Enggak. Oke. Baik ya. Baik, saya lanjutkan ini. Lanjutkan. Jadi, ini bisa kita pakai untuk, setelah kita, apa namanya, tadi setelah kita, jadikan satu. Mudah. Cara lain menjadikan satu, Pak. Cara lain menjadikan satu, tidak dengan ini, tidak dengan apa, tidak dengan, tidak dengan join tadi. Bisa pula. Ini portal, kan? Portal harus satu ya. Ini portal. Kita pakai ini. Solid editing. Eh, sorry. Nah, ini. Draw boundary. Nah, boundary ini. Pick point. Pick. Tengahnya. Nah, ini. Nah. Lantas apa bedanya? Ya, ini kalau dipakai. Saya pindah ya. Tetap ada yang lama, Pak. Tapi dia membuat obyek baru. Membuat obyek baru yang jadi satu. Jadi, sebetulnya yang terextrude bukan obyek yang lama, tapi ini yang berhasil. Baik. Saya balik lagi sini. Jadi, apa yang saya gambarkan di sini? Ini kalau bikin extrude. Extrude itu ada beberapa pilihan. Misalkan, ini ya. Extrude. Lihat di sini. Extrude select obyek. Misalkan obyek yang kita tulis. Klik enter. Kemudian, kalau kita tarik ke sana, maka bentuknya begitu. Nah, begitu. Kita extrude lagi. Misalkan yang di sini. Kok orang ini? Barang. Kita extrude lagi. Yang ini ada ini ya. Kita extrude sekarang yang ini. Nah, itu. Kita extrude lagi. Sebetulnya bisa mengikuti bentuk ini, Pak. Extrude-nya itu. Bisa melengkung. Pakai apa supaya melengkung? Namanya extrude ini enter. Extrude melengkung. Kemudian pakai. Nah, kita tinggal baca ini. Kita pakai. Kita pakai. Jadi. Nah, ini ada dua obyek. Karena tadi kita kliknya dua, kan? Bentar, kita lihat. Satu ya, nyala. Yang dua, yang luar nyala. Artinya kita punya dua obyek. Yang dalam tak warnai lain mungkin. Jadi, warnai merah misalnya. Yang luar masih putih, Pak. Tidak sama. Tidak sama. Kalau ini kemudian kita kurangi seperti tadi. Kita kurangi seperti tadi. Kurangi. Soal substrat. Yang luar, enter. Yang dalam, enter dibaca ya. Enter. Maka ini bolong. Pak Jain izin bertanya, Oke. Oke, silakan bawa. Jadi, di chat ini ada dari Pak Budi Haryanto. Yang kan kalau pakai region, bagaimana, Pak? Apa bedanya? Oh, region. Oke, yang ini, Oke. Mana? Wih. Ini saya belum pernah pakai. Saya belum pernah pakai yang region. Saya belum nyoba, Pak. Yang region, Pak. Belum pernah nyoba yang region. Kita coba saja. Region maksudnya apa? Ya, kita coba apa? Karena saya tidak pakai jajah satu-satunya. Kita coba region. region. Draw. Convert an object that. Nah, ini. Kita lihat. Oh, itu region objeknya. Sepertinya, berarti saya harus bukan bikin dua penda. Kemudian, kita ketik region. Region. Eh, sorry. Pakai menu di atas ya. Boleh kan? Kita pakai menu di atas. Kemudian, select object. Eh, eh, sorry. Tidak bisa, nih. Enter. Jadinya begitu. Apakah jadi satu? Sendiri-sendiri masih, Pak. Legend-nya masih sendiri-sendiri. Tidak jadi satu. Itu? Tidak bisa dulu, Pak. Sendiri-sendiri. Iya, dia masih antar. Ini kalau di, kalau di, kalau di, bisa. Enter. Nah. Di, press to, tidak yang sana. Bisa, Pak. Enter. Nah, ada dua, ya. Nah. Ini region tadi, ya? Berarti region. Jadi, bisa ini jadi satu. Tadi region. Tadi pakai boundary, pakai region, pakai join. Tadi bisa, Pak. Enter. Pasok, poikimau. Pak Andi ini jaya, nge? Tadi yang tanya, Pak Andi, nge? Iya, Pak. Ya, kalau Pak Andi berkenan, satu sertifikat juga ini. Sebelum punya, Pak, sertifikat, nge? Saya enggak tahu teman-teman punya. Sebetulnya, ini bukan aneh-aneh juga, sih. Tentu, Pak, Pak, belum tentu teman-teman juga berkenan dengan sertifikat, Pak. Pak, saya sudah bisa, enggak apa-apa, enggak usah. Tapi kadang-kadang administratif kita tidak begitu. Administratif kita kadang-kadang minta. Oh, ya, ada. Kan semuanya kalau Bapak-Bapak ikut pelatihan ini kan semua yang dari acara ini kan ada sendiri. Tapi dari kami ada ini, ada tambahan lah. Bapak, ada tambahan. Baik, Bapak, ini ada dua. Kita tadi berlatih substrat dan ini. Kalau intersection, kita kurangi, Pak. Yang ini, dikurangi ini. Ulangi, ya. Intersection, eh, substrat yang ini, enter. Dikurangi yang ini, enter. Enter, jadinya bolong. Saya undo, misalkan, interseksion. Kenapa? Substrat lagi yang itu, dikurangi enter. Dikurangi yang ini, enter, bolong. Saya ulangi lagi. Yang intersection, ini sama ini, enter. Nah, jadinya ini. Jadi, yang tumpuk tadi, yang lainnya dikurangi. Begitu. Tentang ini, tentang, tentang, apa, tentang extrude tadi. Saya move ini. Di sini. Ya, kita bisa kombinasi sih. Extrude, ini di-extrude sesuai ini, enter. Kemudian, kita pakai pad, ini. Kemudian, itu bisa begitu. Atau bisa pula, lebih lagi, extrude. Kemudian, kita pakai extrude, ya. Kita extrude ini. Enter. Kemudian, angle, taper angle. Nah, ini bisa begitu. Mengecil, saya ambil 5 saja derajatnya. Nah, mengecil, ya. Mengecil, oh, pakai angle, taper angle-nya. Jangan 5, mungkin 3. Enter, 2. Oh, lihat. Terlalu banyak. Baik, 3. Kemudian, kita pakai pad. Kita pakai begini. Nah, seperti itu. Jadi, latihannya sudah ada di dalam situ. Sehingga, Bapak, bisa menggunakannya. Tidak saya simpan yang ini. Saya balik lagi ke sini. Yang tadi sudah sempat kita buka. Biru-birunya kita pasang gini. Sudah ada. Ini. Saya pakai extrude. Kemudian, ini kita extrude objeknya. Kita pakai pad. Padnya yang ini. Pink. Seperti itu. Baik. Apa itu? Kita lihat. Pakai ini. Nah, begitu, Pak. Mari kita lihat sebelah sini. Ada perintah yang lain lagi. Mungkin di sini ada revolve. Saya pakai di sini. Enter. Kemudian, kita dia tanya sumbunya, di mana sumbunya antara ini dan ini. Enter. 360 dajat. Betul. Kita lihat gambarnya, Pak. Oke. Itu, Pak. Nah. Jadi, begitu. Itu latihannya sudah disediakan di sini, Pak. Di sini. Berbagai macam artian. Baik. Saya ada lagi. Kalau latihan potong tadi, dipotong. Baik. Saya balik lagi ke gambar tadi. Gambar ini. Kalau kita potong bagaimana? Boleh kita potong seksion, Pak. Tadi. Kita seksion. Enter di situ. Potong, Pak. Kita tanya. Potongnya sesuai bujang apa? Misalkan kita sesuaikan bedang Z, 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 Z. Yang ini Z, 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 Z. Z, Z. Enter. Di mana tempat yang ada? Di setengah sini. Tick. Enter. Wah. Bagal. Ini select object. Enter. Slice tadi ada latihannya. Boleh dipakai latihannya di situ. Saya tidak tahu ini punya siapa yang bikin. Tadi juga tidak tahu. Bukan punya saya. Tidak tahu saya ini. Biasanya lalak pakai itu. Baik. Saya selesai dulu latihan yang ini. Saya cukupkan. Yang ini jam 14. Saya cukupkan yang ini. Saya akan masuk ke gambar yang berikutnya. Ada pertanyaan, Pak. Sanggil nunggu. Gambar yang berikutnya. Saya tunggu. Aku pakai gambar apa ya? Ada pertanyaan, Pak. Ijin. Nunggu. Ya. Tadi dari Pak. Setonan Yudhulian itu. Untuk membuat path-nya bagaimana, Pak? Apakah menggunakan UCS? Membuat path-nya. Oh, iya. Membuat path-nya, Pak. Oh, iya. Saya ada satu materi yang belum nyampe tadi. Oke. Baik. Saya balik ke menu gambar-gambar saya tadi. Maaf tadi ini ya. Tak plus dulu ini. Eh, sorry. Saya panjangin. Baik. Kita ada di gambar ini lagi. Saya ada di gambar ini ya. Ada di gambar ini. Saya hapus saja yang ini. Punya. Balik lagi punya Pak Ilu. Baik. Pak Ilu. Nah. Ketika kita menggambar. Ketika kita menggambar. Ketika menggambar. Seperti ini. Ngawur ya. Ngawur. Saya mau menggambar di atasnya ini. Betul kah kita menggambar di atasnya ini? Betul ya di atasnya ini ya. Positinya di atasnya ya. Saya juga menggambar lingkaran di sebelah bawahnya Pak. Bawahnya ya. Betul kah ini di bawahnya? Kita lihat di sini. Tidak Pak. Di sebelah sana Pak. Tidak di atasnya. Di sampingnya ya. Nah gambar itu dia tergambarkan pada bidang ekjir. Ini bidang ekjir-nya pas ada di sini. Bidang ekjir-nya pas di sini. Bidang ekjir. Tadi katanya di lantai. Tapi ini kayaknya tergeser dari atas. Jadi dia kita menggambar sesuatu itu ada pada bidang ekjir. Press pull. Press pull. Extrude. Misalnya kita gambar ekstrude di sini. Gambar sesuatu ya. Gambar lingkaran paling gampang. Nah ini. Kemudian kita gambar pet. Gambar pet pakai ini ya. Apakah bisa di ekstrude? Tidak bisa. Kenapa? Karena ini sama-sama satu bidang dengan ini. Lihat. Satu bidang. Kita lihat. Nah, paham ya. Jadi ini tidak bisa di ekstrude. Karena dia posisinya satu bidang. Kalau begitu gimana caranya? Nah ini harus dalam keadaan tegak. Harus dalam keadaan tegak. Supaya tegak bagaimana? Ya tidak bisa. Kalau langsung. Maksudnya apa tidak bisa Pak? Karena gambar kita kalau di klak klik di situ harus pada bidang ekjir. Bidang ekjirnya tidur. Ya kita tidak bisa gambar. Bagaimana kalau supaya bisa bidang ekjirnya kita pindahkan. Saya on-kan ya. Di origin ya. Kita pindahkan ke origin-originnya di mana ya? Origin-origin. Origin klik. Saya taruh di situ ya. Nah dia ikut di origin. Benar ini ikut di origin-originnya ikut. Eh sorry. Saya klik dulu. Origin. Nah. Sudah pindah ke sana. Kemudian yang ini gaya. Baik. Nah ini. Oke. Di sini. Dia ini. Dia di origin-nya. Mana di sini? Di JS icon. Soap. Nah. Dia ada di origin-nya. Origin-nya saya pindahkan ke sana. Lihat. Posisinya ada di lantai. Jadi kalau kita gambar sesuatu secara ngawur. Ngawur aja di sini. Pasti ada di lantai. Di bidang XY. Bagaimana kalau kita bikin gambarnya tidak begitu. Tapi membentuk sudut terhadap bidang lantai ini. Maka ini harus kita gulingkan. Caranya apa? Ada di sini menu tentang koordinat. Menunya ada macam-macam ada banyak. Menunya ada banyak. Misalnya ya. Misalnya. Saya gulingkan ini pada sumbu Y ke sini. Sehingga saya gulingkan pada sumbu Y atau pada sumbu X. Digulingkan. Gulingkan itu berarti kita rupit ini. Pada sumbu X ini ya. Pada sumbu X memut sejat. Nah. Lihat. XY-nya sekarang tegak. XY-nya tegak ya sekarang ya. Sehingga kalau kita gambar. Kalau kita gambar lingkaran. Maka lingkarannya bertegak. Gak sama dengan yang ini kan. Betul ya. Kita lihat. Nah. Lingkarannya di sana. Nah lingkarannya di sana. Baik. Nah. Kalau kita gambar ini. Pakai ini. Nah. Kita lihat. Nah. Dia membentuk sudut terhadap lingkaran yang tadi. Bisa dimengerti ya. Paksud saya ini. Artinya apa? Entah. Hayden saja. Hayden. Malik lagi sini. Kita puter-puter dulu. Nah. Yang lingkaran dengan garis pertama ini. Tidak bisa di-extrude. Tidak bisa di-extrude. Extrude. Enter. Path. Gak bisa. Gak bisa. Tapi kita coba sekali yang ini ya. Yang ini sekarang. Extrude. Mudah-mudahan sudutnya cukup. Kalau sudutnya gak cukup. Kadang-kadang tidak mau. Ini. Enter. Nah. Kita pakai pad. Kita pakai ini. Enter. Mau gak dia? Nothing selected. Oh. Gak mau. Karena sudutnya terlalu kecil. Sudutnya terlalu. 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 Enter. Diameternya terlalu besar. Path. Terlalu lagi. Gak mau. Oke. Coba saya kecilkan ya. Enter. Eh. Sorry. Ini kalau saya kecilkan. Sudutnya terlalu. Sudutnya terlalu. Terlalu. Mau dia. Kita lihat. Harusnya mau. Sudutnya terlalu. Oke. Atau kita rutip. Rutip. Pakai ini kan rutip. Klik. Enter. Pusatnya rutip dimana? Di situ. Tidak cukup. Karena ada kombinasi antara. Yang ini gak bisa tadi. Tapi yang ini. Kita lihat. Nah. Tidak satu bidang. Laksinya tidak satu bidang. Tidak satu bidang. Nah. Barulah itu bisa di-extrude. Extrude. Tick. Enter. Pakai path. Jadi. Untuk membuat. Untuk membuat apa tadi? Untuk membuat. Apa namanya. Pathnya. Sudutnya. Saratnya. Harus membentuk sudut. Tinggal nanti hitung-hitungannya. Tidak ada hitungannya. Tinggal coba saja. Dicoba saja. Pakai itu. Bapak pakai itu. Akan terbentuk. Begitu, Pak. Jawaban saya. Empat path-nya. Kayak menggunakan UDS. Ini UDS. Latihan UDS ini sebetulnya. Latihan UDS. Ini kan tadi kita berlatih UDS. Jadi kalau mau latihan UDS. Kita mau berlatih UDS. Saya sediakan latihannya, Pak. Di situ. Sebetulnya latihan ini juga seberhana saja. Ini tadi komposisinya saya kembalikan ke posisi awal. Pakai UDS-nya yang namanya word UDS. Balik lagi ke posisi awalnya. Jadi tidak lagi nempel di situ. Tidak lagi. Tapi di posisi ini. Tidak lagi di posisi yang. Ini UDS-nya sudah ada di balik lagi. Nah ini posisinya demikian. Nah untuk latihan UDS misalnya. Kita buat begini. Kita buat ini di lantai. Buat ini ya di lantai. Nah kemudian ini ya. Kemudian ada ini dinyalakan. Snow seven lines. Oke. Kemudian ini saya nyalakan juga. Ini apa ini? Untuk membuat garis tegak lurus. Ini saya bikin ini. Nah naik. Saya bikin ke atas. Ini ya? Saya bikin ke atas. Kita lihat posisinya. Wih kok hilang. Manu-manu. Apa? View group-nya. Navigasinya hilang. Nah ini. Puncul lagi. Nanti kalau ini menghilang. Jangan bingung. Pakai navigation bar. Atau cara tadi dipindah dari sini. Kalau sudah kita lihat lagi posisinya. Nah. Ini mau berlatih UDS kita. Nah kalau berlatih UDS gambarlah seperti ini. Kemudian bikin lagi Pak. Dikopi saja ini. Dikopi. Mana dikopi? Copy. Ini dikopi. Tik. Enter. Taruh di sini Pak. Taruh di sini. Nah. Sehingga bentuknya akan menjadi begini. Nah. Paham oke? Ini bentuknya tiga. Ini posisinya tiga dimensi. Cuma berupa rangka garis-garis saja. Ini kalau buat latihan UDS. Coba diarsir. Coba diarsir. Bisa enggak diarsir ini. Tapi latihan UDS. Bisa enggak diarsir? Enggak bisa diarsir Pak ini Pak. Dindingnya enggak bisa diarsir. Yang bisa diarsir mana? Ya bidang IG Pak. Bidang IG dimana? Di lantai. Bidang IG ini ada di lantai. Bidang IGnya ada di lantai. Ini ada di lantai. Jadi kalau kita lihat mau bikin gambar. Tidak bisa kita bikin gambar di atas sini. Ini kan di atas ya. Di atasnya kalau tak ya. Saya bikin lingkaran. Pertanyaannya betulkah ada di sini? Kita lihat. Ternyata ada di sana. Ada di sana. Enggak bisa bikin di atasnya sini. Kenapa? Ya itu tadi. Ininya ada di lantai. Kelihatannya ada di atas. Tapi tidak di atas. Di sebelah sana. Baik. Sekarang bagaimana contoh untuk bikin UDS? UDS. Latihan pertama UDS. Misalkan UDS Origin. Taruh di sini. Berarti IGnya ada di puncak sini. Bidang IGnya. Ini Znya. Berarti kita bisa bikin incaran di sini. Tidak percaya kita lihat lagi. Sudah benar ada di atas. Nah itulah UDS. Bagaimana kalau gambar temboknya? Gambar temboknya enggak bisa. Gimana mau tegak? Kalau UDS-nya di sini. Jadi kita putar UDS-nya. Misalnya caranya adalah UDS akan di sini posisi. Bidang IGnya harus sesuai dengan dinding ini. Maka kita putar terhadap sumbu Y. Yang ini terhadap sumbu Y. Enter. Eks, Y. Sudah sebentar ini. Eks, Y. Masih pun posisinya enggak. Jadi. Nah. Jadi. Kalau berarti UDS, caranya berarti seperti itu. Kemudian saya bikin lagi di sini. Saya naikkan di sini. Naik ke sana. Karena kenapa kau bisa kaku begitu? Ini tegak lurus. Ini lurus saja. Karena ini di URT-nya dinyalakan. Dionkan URT. URT- apa? Siku-sikunya ini. Naikkan ya. Nah. Misalkan itu ya. Saya yang buat ini. Nah. Sekarang buatlah UDS-nya itu. Kita mau menggambar genteng. Menggambar genteng. Semiring begitu. Bagaimana caranya? Kita menggambar lingkaran pada posisi gentengnya ini. Eh. Sorry. Kita menggambar lingkaran pada posisi gentengnya. Kita lihat posisinya. Nah. Begitu. Ini latihan UDS. Jadi selain latihan tadi. Pada part 3D itu UDS ini salah satu menu yang harus kita kuasai. Harus kita pahami situasinya. Nah. Bagaimana ini? Bagaimana caranya menggambar genteng? Kita lihat. Berarti bidang XY-nya harus sebidang dengan genteng ini. Kalau tidak, nggak bisa dikambar. Kita harus bidang XY-nya. Caranya gimana? Pakai 3 poin. Jadi ada banyak menu. Ada banyak menu. Kita pilih. Apa saja kita baca. Kita pakai klik. Pilih tengah. Tentukan nololnya. Nololnya di situ. Tentukan X-nya. X-nya ke sana. Tentukan Y-nya. Y-nya ke sana. Arah Y-nya ke sana. Berarti itu sudah miring. Kita lihat. Bikin lingkaran di situ. Kita puter lagi. Berarti solid sudah bisa dikuasai dengan gambar yang seperti ini. Baik. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ini ada box. Ini bisa dicoba sendiri. Ini sudah cukup. Kita berikan. Ada pertanyaan saya di sini. Saya mau kita punya ini. Gambar ya. Kita buat gambar. Gambar yang lain yang kita ambil dari sini. Dari tegak ini. yang mana ya? Kita kemarin ini ya. Salah satu latihannya gambar ini. Gambar yang ini. Gambar ini latihannya ya. Gambar ini latihannya. Kita buka. Kita buka latihannya. Pelatihan ATC. Saya maaf. Tadi kegabaran. Sudah di-upload teman-teman. Siap teman-teman. Ya. Mana ya? Yang pertama kali mengumpulkan siapa ya? Dit modifai. Pertama kali mengumpulkan. Ini tanggal 17.99. Tanggal 17.99. Tanggal 17.99. Tanggal 17.99. Tanggal 17.99. Tanggal 17.99. Fajar. Taufik. Yang klip. Apa ya? Ini. Bukan. Bukan. Ini saya. Sekarang. Bentar. Saya close dulu. No. No. Saya close. Nah. Saya butuh ini. Gambar ini. Baik. Saya butuh gambar ini. Ini punyanya Pak Setiaokuntari. Pak Setiaokuntari hadir, Pak. Pak Setiaokuntari. Pak Setiaokuntari. Pak Setiaokuntari. Alhamdulillah. Pak Setiaokuntari. Bisa pakai gambarnya. Kita dahulukan. Kita dahulukan dapat sertifikat. Boleh Pak Setiaokuntari. Tersang. 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 Saya buat ini. Saya pakai. Ada ukur. Pak Setiaokuntari. Ini ada. Saya matikan. Mati semua. Ini saya matikan. Saya matikan. Ini saya pindah juga ke sana. kelayar ukur ini juga sih kita pindahkan kelayar ukur kenapa kalau pisah-pisah ya ini gambarnya tidak begini gambarnya tidak begitu saya lihat di file saya gambarnya seperti apa pelatihan inventor gambarnya yang PDF gambarnya yang ini yang ini kan gambarnya ini gambarnya ini gambarnya yang ini kita bisa gini lho kita copy ini supaya tidak bolak-balik oke kesana sini buka pindah-pindah pindah-pindah software aplikasi kita bisa copy sini oke kemudian kita tempelkan di sini supaya memudahkan saja yang menggambarnya oke copy kemudian pindah sini oh gak mau kalau posisnya ini baik oke coba oh gak mau ya sudah gak apa-apa baik ini saya hapus saja ini oh gak bisa itu saya trim ya saya trim ini di enter gambarnya begitu teman-teman saya posisikan isu lagi kita ada ketinggiannya ini saya lihatnya di gambar ini gambarnya yang ini ya nah nah kita lihat berapa ya ukurannya ini nah ketinggiannya yang bawah tebelnya yang ini tebelnya adalah apa ini tebelnya 16 kayaknya oh 16 semuanya kita bikin 16 kita anggap 16 kita anggap 16 ini 16 ini tebelnya 16 ini 16 juga kita pakai press pull supaya cepat saya suka pakai press pull supaya cepat ini mainnya press pull mana press pull-nya oh sebelah sana press pull-nya baik press pull kita pakai press pull ini press pull ya kenapa aku tidak mau di kunci kah oh ukur sorry kita di sini mungkinnya nah baik disana saya lihat ini dulu tak bisa baik saya balikkan ke sana saya butuh gambar ini gambarnya yang ini nah berapa itu tingginya adalah 16 tebelnya 16 ya 16 baik 16 saya pakai 16 berarti saya pakai press pull kenapa ini yang betul ya saya langsung dari gambar ini saja saya buat baru ya saya buat baru teman-teman kalau buat baru kita pakai atau matris saya belajarnya pakai matris teknik mesin biasanya pakai matris kemudian dari situ saya ada gambarnya gambarnya itu yang tadi saya tunjukkan saya coba tempelkan disitu ctrl c kemudian disini ctrl ctrl v nah ini nah ini gambarnya berarti kita 37.5 lingkaran dulu bikin lingkaran dulu mana lingkarannya disini 37.5 radius radius 37.5 saya enter diameter 37.5 enter oh itu ya kita besarkan oh ini kita kecilkan dulu 37.5 seperti itu kurang kecil lagi oke oke 37.5 37.5 37.5 enter ya kelihatan ya kemudian ini kemudian kemudian kesininya 100 baik kita baik abad bantu aja ini 100 oh ini diolkan baik ini 100 baik ini 100 nah itu klik kanan supaya ini bisa tegak ke sana lurus gitu kita pasang 100 enter sudah lurus kemudian ini 37.5 R kemudian R ya 37.5 kemudian yang dalam diameter 50 klik ini diameter 50 center diameter ya 50 center diameter ya salah yang tadi ini center radius ya radiusnya 37.5 enter ya itu kemudian sampai di sini 100 kemudian kita naikkan naikkan ke sana ya sana berapa itu 32 oh bukan 32 ke sana kan bukan gambar ini lihat ini tengah-tengah ini turun bawah ya jadi ini ke sini agak turun kejikit ke situ 8 dari sana 8 maka saya gunakan offset saya offset 8 klik enter sini ya jadi turun 8 lihat ini separuhnya akan balik 8 padahal namanya kan dari sini 16 jadi turunnya ke sini 8 baru kita naikkan nah kita naikkan ke sana adalah 3 berapa itu 32 32 enter ya 32 ya 32 ya ke sini nah kemudian dari 32 kita ke kirinya adalah 25 itu 25 ke sini 25 kok ribut pak 25 baru kita bikin lingkarannya lingkarannya diameter 22 lingkarannya D2 center diameter 22 22 enter ya sudah yang 2 adalah R25 R25 radius R25 center radius R25 25 enter nah pak kondak pakai ars boleh pakai ars tapi ini sudah terlanjut pakai ini pakai ini saja ini yang kita ambil datar ya sana ya kan ya kemudian ada ini ke sini dengan radius berapa ini R65 ini ada R65 R-nya di mana R-nya di sini tidak R-nya tidak di sini tapi di sini ada radius 65 menyentuh di sini dan menyentuh ini kita lihat R kita buat lingkaran kita buat lingkaran mana lingkarannya ini tangan-tangan radius tangan dari situ tangan dari sini radiusnya 65 enter ya lihat lengkung setelah itu baru kita trim apakah bisa dibuat dengan cara lebih cepat bisa saya hanya menggunakan ini ini kita putus ya ini kita putus nah betul ya sudah ini kita putus ini kita putus sudah ini ada enggak ada ini tadi eh sorry yang ini yang kita yang kita asar ya nah jadi ya tadi kita upset 8 itu kita upset lagi 8 enter kita upset ke atasnya 16 jadi ini 16 mungkin ada yang salah tadi angkanya boleh jadi mungkin salah baik ada yang salah baik kita lihat ini 16 maksudnya 8 mungkin ada yang salah baik ini D nya 22 baik kita anggap ini benar dulu nah baru kita buat kalau sudah seperti ini oh ini ada ini kita trim aja mana trimnya trimnya ini berarti mana di trim ini trim trim ya trim semua set enter kemudian mana yang di trim ya ini di trim karena ini tidak trim ini juga trim tidak ada ini kosong lihat kosong selesai berarti ini dihapus hapus hapus nah kalau gambar ini kita jadikan contoh gambar ini kita jadikan contoh kita gunakan yang tiga dimensi yang mana ya view 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 big ya kita pakai ini nah posisinya miring sudah seperti ini kita bikin tegak ini ya kita tegakkan kita pakai home restful tingginya adalah berapa itu kalau enggak salah yang ini tingginya 65 saya enggak cermat susu 65 kemudian yang sebelah tingginya adalah 16 ini adalah 16 kita coba restful ke sini 16 baik ya 16 kita lihat hasilnya nah seperti ini seperti ini ya sengaja ini tidak saya lengkungkan dulu kalau bagaimana melengkungkannya gampang tadi jari-jarinya adalah 25 melengkungkannya pakai apa pakai ini radius 25 25 25 25 enter gimana ini enter sudah jadi R25 bagaimana membolonginya kita tinggal diameter 22 kita bikin garis disitu diameter 22 center diameter 22 cari pusatnya keluar pusatnya tidak kelihatan ini nah itu cek D22 sudah itu press pul bolong sudah jadi nah teman-teman ini sudah bolong ini cari ini sudah jadi pendahannya seperti ini nah kalau lihat atas put puternya kurang tepat mungkin begini posisinya baik kita sudah punya benda ini seperti ini tiga dimensi ini posisinya seperti ini bagaimana kita ingin menggambarnya menampilkannya dalam bentuk seperti ini ya bagaimana menggambar bentuk seperti itu nah kita sebetulnya sudah punya gambar ini tiga dimensi kemudian gambarin apakah perlu gambar lagi tidak 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 perlu menggambar lagi karena kita sebetulnya sudah ada menu karena kita sudah ada menu ini sudah ada menunya ini ini harus dihapus tidak mengganggu baik nah kita kita mau gambar misalnya mau membuat gambar proyeksi dalam kertas maka caranya nah ini dari gurunya pada hari ini caranya adalah semuanya adalah pakai base from model space kita klik di sini masih muter pilih obyek dia minta di bawah pilih obyek klik enter nah pilih enter kemudian namanya apa dikasih nama apa layout 1 oke layout 1 saya enter kalau ingin ganti nama boleh ganti nama boleh ya tapi saya pakai layout 1 nah kita lihat taruh di situ enter ya nah kalau lihat dari arah bawah sana dari arah ke atas begitu ke kanan begini ke ini begitu ke bawah seperti itu enter nah jadi ingin kelihatan ini supaya kita double click aja klik klik kita kita nah seperti ini kita taruh sebelah atas biasanya yang dimatikan ini nah baik tapi arahnya tidak cocok ya pak ini tidak bisa geser ini naik turun tidak bisa yang ini bisa digeser kiri kanan yang ini bisa digeser naik turun kalau ini geser barengan nah ini kita turun lagi bisa oke kita turun nah sudah seperti ini tapi ngadepnya ngadepnya gak cocok nah ini sudah gambar proyeksinya akan jadi seperti ini gambar proyeksinya jadi seperti ini tingkat-tingkat tingkat-tingkat ini kalau mau di print ya kita tinggal print saja saya pakai print print pdf plot pdf plot pdf ada gak ya punya saya gak ada ini gak ada pdf-nya jadi jadi teman-teman kita tinggal kalau sudah diresal satu lagi itu caranya supaya kita tersaji dalam bentuk gambar proyeksinya dan gambar isinya seperti ini nah satu lagi kalau ini bentuknya posisinya gak tepat ya kita kembali lagi ke model yang ini mungkin posisinya perlu kita puter supaya bentuknya disana pas kita klik ya rotate tiga dimensi kita pilih rotate ya klik saya pilih sopital ke black enter muncul ini kita rotate nah itu 90 derajat enter kalau mau rotate lagi 90 saya saya kira cukup 90 derajat sekarang kita lihat disini posisinya berubah nah berubah ini juga berubah posisinya jadi kalau disana berubah disini kita kita ubah posisinya maka disini pun juga berubah posisinya ini terhubung kalau seandainya disini tadi ternyata ini ternyata masih dipisah kalau ini saya move gitu hit kita lihat disini juga merotoli juga disini nah begitu jadi ini terhubung antara gambar disini dengan gambar disini saya balikkan nah lewat lagi nah baik saya kira kita sudah asar mungkin kita nanti silahkan bisa disambung lagi silahkan disambung minumnya sudah asar mohon maaf atas kekurangan saya kalau telah menyampaikan tadi dan mohon maaf kita belum memang belum waktunya lagi kita rundingan lagi berkait dengan sertifikat saya kira demikian saya kembalikan kepada Pak moderator terima kasih Pak Fauzan jadi sudah cukup banyak penjelasan yang insya Allah dipahami oleh Bapak Ibu peserta perihal dasar dari penggambaran tiga dimensi menggunakan AutoCAD jadi mengingatkan kembali bahwasannya kegiatan di akhir kegiatan nanti akan ada penganugerahan bagi peserta satu dua dan tiga jadi untuk itu perihal tugas dan presensi menjadi bagian dari penilaian Pak nantinya dan sampai saat ini di siang hari ini menjelang sore peserta mencapai 57 Pak dari total 130 sekian dan saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Guru peserta juga untuk waktu memang kita sebenarnya sampai kita patah sampai jam 3 Pak 15 00 apabila mungkin Pak Bajan masih ada yang perlu disampaikan Monggo semisal Sampun atau mungkin ada Bapak Ibu Guru lainnya untuk bertanya silakan ini karena waktunya se-Indonesia ada waktu Indonesia bagian tengah timur dan barat kemudian waktunya asar tidak sama ini waktunya asar tidak sama jadi Monggo saya saya ngikut dulu ngikut teman-teman karena waktunya sampai jam 15 ya ya mungkin kalau ada Bapak Ibu Guru lainnya yang masih ada pertanyaan yang atau mungkin belum paham bisa bertanya ke Pak Fauzan jadi masih ada waktu Pak kurang lebih 20 menit saya diingatkan ya nanti kita ada Pak Andi Wijaya ada Pak Setio Puntari Pak Trio Susanto Pak Andi yang dari Jibu Ber dari siapa ya dari Jibu Ber dari Punya kenalan jadi banyak nanti saya diingatkan kemudian nanti kita lagi yang bertanya Pak Pak Sinten Pak Dhani Pak Dhani dari YPM 7 mana itu Pak Oh Si Duarjo Pak Dhani Arianto Pak Dhani mau ini hampir mirip sama yang di inventor Pak ya kalau kalau mau memberi etiket secara langsung mungkin dari template itu cara mudahnya bagaimana disini iya disini saya harus mindah disini misalnya ya kalau disini biasa saja kalau disini kita mau pasang disini boleh mau pasang disini juga boleh saya kembalikan posisinya kalau disini mau kita pasang ukuran bisa tapi disini biasanya kita pasang ukurannya kalau disini kita pasang ukuran ya kita tinggal annotate draw view annotation kemudian dimension linear dimension kita misalnya pakai ini masuk 100 tadi ada diameter 37,5 saya pasang diameter mungkin saya ada salah ya bisa jadi tadi terkesah-kesah kemudian yang dalam oh radius ini yang luar yang luar radius radius yang dalam mungkin diameter kalau kita pindah jalan eh enggak mau ini ya kita ganti apa yang ini yang diameter yang dalam yang dalam minta diameter ya langsung Pak kalau mau pasang ini pasang annotation yang linear tadi yang ini dari bojek sini tarik gitu langsung Pak etiketnya etiket apa etiket untuk di printout itu Pak ini kepala gambar bisa dibuat Pak secara manual tapi saya ini ada ada apa namanya sudah ada file yang saya pakai langsung buat di sini atau kita sudah punya tinggal dimasukkan kalau di inventor bagaimana ya saya juga pegang inventor ya Pak tanya Pak memang enggak Pak sebagi dari Cikgu Bio Susanto Pak ya Pak kalau dari inventor itu memang mungkin pertanyaan dari yang tadi teman itu etiket gambar memang sudah disediakan kalau di inventor di edit aja untuk sesuai kebutuhan ya kita punya 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 libra kita tinggal pasang sama aja kepala gambar akan sesuaikan dan kalau tugas saya yang kemarin saya kumpulkan itu Pak karena hanya gambar tampak depan kurang sempurna karena kan kalau lihat dari tampak sampingnya yang 16 mili itu kan harusnya kan dicemper di radius itu saya tidak di radius karena cuma hanya melihat dari depannya saja tapi saya baru lihat baru tahu Pak 3D-nya gambarnya yang tadi itu jadi kurang sempurna itu Pak jadi gimana 3D-nya kenapa 3D-nya bisa mungkin tolong dibuka Pak yang gambar tugas saya Pak ini bukan ya bukan Pak Tio tadi yang saya tuta bisa bisa buka ya tadi kan bisa buka tadi kan bisa buka tadi kenapa tiba-tiba tidak bisa buka ini jadikan bisa buka tadi kan buka tadi buka harusnya harusnya bisa dibuka ini harusnya bisa dibuka tidak tidak anu panjangnya Pak itu saya misalkan disini kita pakai model terus kita mau ngukur nah itu ngukurnya kita harus pakai UTS-nya Pak kita harus UTS-nya harus dimainkan misalnya ini kan UTS-nya kita ingin bikin ukuran tegak ke sana enggak bisa Pak ini kalau ini bisanya ke arah sini pasti benar tapi kalau ke arah tegak enggak bisa kenapa karena UTS-nya ada di lantai dasar ini jadi kita bisa menggambar ini dengan dengan enotage dengan dimension ini nah itu kita ke sana nah 100 bisa ini bisa tapi ini posisinya di lantai nah nah jelek banget bagaimana supaya dia bisa pada posisi di sini di atas ya kita pindahkan UTS-nya UTS-nya kita pindah ke tengah dulu ini ke tengah dulu di nah itu nah nah UTS-nya di tengah ini sulit ini ya kalau tidak bisa begitu kita bikin ini aja UTS-nya kita pindahkan di tengah tadi ya kita antur dulu nah itu kita kita tahu kan kita tahu kan tengahnya itu ada di sini juga sama dengan tengah juga sama di sini kan kita tahu di situ ya UTS-nya kita posisikan di tengah aja ini ini UTS-nya saya matikan dinamik dinamik UTS-nya harus dimatikan dinamik dinamik UTS-nya harus dimatikan kalau tidak dimatikan dia akan deteksi terus sehingga kita tidak bisa dinamik input UTS dinamik UTS oh iya dinamik UTS-nya itu on nah harus dimatikan dulu baik saya harus pindahkan UTS-nya ke posisi yang di tengah tadi nah itu UTS-nya pasti nah kalau dia sudah di situ kita bisa menggambarkan di tengah posisi tengah itu ininya ini bisa kita kita gambarkan di tengah di atas ini ini bisa kita bisa kita gambarkan apa dimensinya di situ nah itu dengan sana nah di tengah ini sehingga kalau kita pakai ini nah posisinya di sini nah posisinya bisa gambar di situ nah itu memainkannya memainkan UTS supaya kelihatan tingginya ini ya kita tidak bisa pula menampakkan tingginya kalau posisinya UTS-nya begitu kita harus putar UTS-nya tegak kalau supaya tegak berarti kita posisikan tinggal misalkan di sini harus berdiri di sini ya UTS-nya kita berdirikan kita putar pada sumbu X kita putar pada sumbu X nah X-nya ke kanan Y-nya ke sana maka kita bisa menggambar tapi posisinya di sini nanti tergambarnya juga di posisi ini sehingga kita bisa menggambar menggunakan annotates linear dimension di sini salah tadi kita ulangi X-nya udah betul ya bener ke atas 16 kenapa ini ini karena UTS-nya dia deteksi deteksi posisi dari atas ke bawah nah ya kan deteksinya karena dia deteksinya itu saya harus pindahkan UTS-nya UTS-nya ini mati belum udah mati ya dynamic harus mati dulu kalau itu nyala ya nggak bisa baik saya ada yang tahu kesalahan saya apa sudah bener ini sudah bener ini harusnya sudah bener yang di atas Pak UTS-nya yang di atas kalau itu tidur itu Pak ini X-nya atau jangan-jangan saya salah lihat bener X-nya yang di atas bener kan harusnya sudah bisa kita tegak ini pertingginya ini kita bisa deteksi kita coba nggak mau mau UTS-UTS S sudah betul baik Z-nya gimana Z-nya ke atas Z-nya ke atas ini aneh baik saya coba boom kita puter ya kita puter pada sumbu X supaya Z-nya ke atas mungkin saya saya salah lihat saya sorry lagi ulangi lagi klik lagi enter jumlah lagi Z-nya ke atas UTS-nya ke atas 90 gajet ya sudah kita lihat coba kita coba betul nggak nggak mau karena karena dia terdeteksinya pada sumbu Y kalau posisinya itu dia nggak bisa begitu kita bisa mengukur yang ke arah sana yang ke arah X Y misalnya dari arah sini ke arah sana 64 tadi 65 geser geser 1 cm geser bikinnya mungkin tapi ini pas di sini ke arah sana kenapa karena X Y di posisi ini kita mau melihat tingginya ini kita bisa bikin misalnya ini kalau bikin 3 dimensi nah berapa itu ya 65 betul 65 tadi bikinnya berarti 65 tingginya 65 nah jadi itu Pak jawaban saya kalau Pak untuk melihat apa untuk menggambarkan dari posisi BGS nya bagaimana apakah di layout lantas kelihatan kita lihat saja nggak terlihat ya Pak nggak terlihat karena berbeda untuk yang ini untuk yang apa namanya untuk yang dimensi ya hanya melihat dari dari modelnya yang kelihatan jadi kita kalau mau menggambarkan di sini ya kita buat ukurannya begitu Pak jawaban saya terima kasih Pak Pak Drio Pak Dhani baik terima kasih Pak Dhani pertanyaannya saya tadi sempat punya ini ya punya ini kalau waktunya cukup kita bahas seperti ini tapi kita kayaknya nggak bahas ini saya biasanya pakai saja saya kira begitu ini 2000 berapa ya ini untuk kart saya ini 2000 yang ini 2017 oh 2017 ini yang komputer saya 2014 tadi Pak Sertia tadi kontekat berapa kami kalau di lab itu mengikuti tahun jadi tahun ini sudah bulan September di lab itu berarti kami sudah harus mengejediakan pembayaran untuk tahun 2022 sehingga biasanya di tengah-tengah bulan ini tengah-tengah tahun atau akhir di separuh tahun kedua itu separuh kedua dari satu tahun itu misalkan bulan September itu kita dapat yang 2022 nah kalau kita ngejar terus seperti itu yang kasihan anak-anak laptopnya makanya kita tidak paksakan untuk mengikuti software-nya kita pakai saya pakai yang 2015 kalau saya pakai kalau tidak salah 2019 oh iya iya saya bukanya tempat lain tadi betul ini ada software dari mana ada yang urun lembut kemarin yang bisa untuk meng-convert ini siapa ya ya meng-convert siapa software-nya aplikasi yang aplikasi ditawarkan bisa untuk convert ya kemarin saya di 12 pak oh iya iya oke makasih oke ngerti pak 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 modulatot maaf pak hujan pak hujan atau pertanyaan mungkin masih cukup satu pertanyaan pak apabila ada bapak ibu guru peserta yang mau menanyakan mungkin masih ada satu pertanyaan yang cukup untuk waktunya silakan sebelum acara kakak GSI pertemuan pada pertemuan kali ini harus kita akhiri dahulu oke izin pak assalamualaikum walaikumsalam pak pasar timan pak pasar timan pak 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 dari mana pak 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 dari smk negeri 2 pak 2 mana pak 2 cimahi pak Nanti dua ternyata malang Ini cip-cepat cip-cepat berarti lah ya Cip-cepat dekat Pak Mau tanya Pak Kadang-kadang kan Kalau Apa namanya Gambar AutoCAD itu kan Miminta PDF-nya juga Pak Konversi ke PDF-nya Bagaimana Kadang-kadang juga Diminta JPG-nya Pak Oh ya Iya Pak Kan Kalau saya Apa namanya Saya Pernah baca di situs gitu ya Pak Konsultan kontraktor itu Untuk presentasi kan Sulit kalau pakai BWG ya Pak ya Jadi butuh-butuh PDF-nya Atau JPG-nya gitu Pak Terima kasih itu saja Pak Konversi PDF atau JPG Sebentar Microsoft to PDF Saya biasanya menggunakan Nitro Print to PDF Kita cuma Microsoft Saya belum pernah pakai Saya biasanya pakai Nitro PDF Tapi ini saya komputer baru ini Pak Jadi ini Word-nya saja baru diinstal tadi Office-nya Saya pakai ini saja Pak Kita tinggal pilihan printer saja Kita cari Misalkan ini kebetulan yang ada ya Print to PDF Microsoft to PDF Harusnya ini sudah Sudah jadi Yes PDF langsung Pak Ya Pak Ini PDF Ini Di dokumen Saya buka di dokumen 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 Nah ini Langsung media Pak Tadi Iya Pak Biasa saja Kalau mau save ke yang lain Ya di AutoCAD-nya ini ada banyak Save as itu Ada banyak sih gambarnya AutoCAD-nya bisa disimpan Ke berbagai macam Ke berbagai macam Ada IGES Ada nggak ya IGES Ada DXF DXF yang ada Oh iya Nah kalau inventor Di WG itu bisa terbaca di inventor Nanti dari inventor Kita bisa ke Apa yang lain Ke yang lain Kalau saya tidak di inventor Inventor saya ada Inventor Inventor Nah Dari inventor kita bisa baca Inventor pun Kalau gambar kita sudah jadi Sudah jadi Tiga dimensinya Solidnya sudah jadi Kita baca di inventor juga bisa Pak Nanti kita baca di inventor Nanti baru Diolah di inventor Simpen lagi simpennya Simpen inventor Jadi Yang sudah terlanjur gambar Pakai AutoCAD Nggak usah khawatir Untuk pindah ke inventornya Dari inventor pun Kalau kita Kita bisa pulang Menyiasati Untuk masuk ke Drawingnya AutoCAD Karena kami begini Pak Di sini Jadi kami itu Kalau di inventor Jadi saya tunjukkan Maksudnya ini Saya mungkin Kami itu Ini Mengerjakannya Mengerjakannya Kenapa kami Kami pakai inventor Pakai AutoCAD Pakai AutoCAD itu Di planning kami ini Setengah semester AutoCAD Ada satu Saatnya satu semester AutoCAD Nanti ada yang berikutnya Adalah inventor Nah Tapi kami Bergerak Sedang bergeser AutoCAD-nya Nggak lama-lama Tapi Inventornya Dibanyakkan Kenapa demikian Karena sebetulnya Kami itu Ini terlihat Jadi ini inventor Dari inventor Nanti kita Bisa masuk ke CNC Ke CNC Jadi Dari DWG Juga bisa Dari AutoCAD Pakai MasterCAD Misalnya Tapi kalau di inventor Namanya InventorCAM Kami Saya konsultasikan Dengan ini InventorCAM Nah mesin C&D-nya Kami ada Jadi ini Nanti kita masuk Masuk saja ke sana Di setting-setting Kita sudah masuk ke sana Kalau kita mau Ke InventorCAM Itu nanti bisa Disimulasikan Di sini Dari inventor Kemudian dari gambarnya AutoCAD Sama inventor Itu bisa nanti Kita masuk Untuk 3D printing 3D printing Kami sudah Ada juga Kita sudah Punya Jadi anak-anak Kita anajarin Ini untuk Rapid prototyping Jadi kita Kalau kita produksi Pakai mesin C&C Nah Cam-nya Itu bisa Dari untuk Kedat Inventor Nanti dari sini Juga bisa Mau hanya Diprint PDF saja Gambar Itu juga bisa Semacam ini Diprint PDF Jadi seperti itu Divisualisasikan Dari inventor Nanti bisa Seperti ini Setelah itu Kita mau Bikin analisis Dinamika Ini mobil-mobilan kami Yang menang Mobil-mobil surya Yang kami Yang menang Itu Kita bikinnya Disimulasikan Pak Jadi anak-anak itu Bikinnya disimulasikan Pakai Ini Baru Nanti Masuk ke Begitu Pak Ceritanya Nah sehingga Dalam pelajaran Kami Ada gambar mesin Kita mengenakan Antara-antara Gambar Ada metodologi Industrinya Itu gambar Dan Toleransi Segala macam Dijajarkan disitu Ada elemen mesin Untuk menghitung Dan merancang Ini Inventor Kita bisa menggambar Dengan cepat Kalau pakai 5 menit Sudah jadi Kemudian Cinamica Voodanya Kita pakai Ini Masih pakai Nastran Eh sorry Inventor Ya Kemudian Baru Nanti kita Kita bisa Semualisiran Juga Dari geraknya Rapid Digital Prototyping Jadi kita Kita bermainnya Kesitu Sedangkan Kalau kita Merancang Belt Mencancang Pule Kita bisa Misalkan P-nya 2 kilowatt Kemudian N-nya Berapa Terusnya Ketemu Berapa Ketemu Sekian Ini Nanti Kalau Misalnya Oh itu Slip Tidak Bisa Masih Slip Maka Kita tinggal Tambahkan Saja Ini Gambarnya Sudah Tinggal Langsung Jadi Gambar Setel Maka Inventor Untuknya Tidak Ada Fasilitas Hanya Saja Kalau Inventor Untuk Terlebihannya Lebih General Sehingga Kita Gambar Gambar Yang Agak Bebas Lebih Bisa Tapi Sulitan Khususnya Kalau Teman-teman Kita Buka Kalau Teknik Mesin Nyaman Inventor Jelas Nah Ini Yang Kita Jadi Kami Buat Ini Bisa Dengan Cepat Gambar Perhitungannya Juga Bisa Ada Pelajarannya Kalau Di kuliah Ada Pelajarannya Sehingga Inventor Ada Fasilitas Perhitungan Perancangan Dan Gambarnya Langsung Jadi Ini Rantai Gambar Sprocket Langsung Jadi Begitu Bentuknya Kita Tinggal Pilih Langsung Standar Sesuai Standar Yang Ada Di Library Sehingga Belinya Sudah Build Yang Itu Kalau Tidak Ada Disitu Kita Harus Ganti Misalnya Kita Tinggal Di Pasaran Sekian Kita Mungkin Butuh Penyesuaian Jumlahnya Dicek Di Sini Ketemu Cocok Kalau Cukup Dengan Tiga Misalkan Begitu Ini Dengan Mudah Tapi Dengan Inventor Sekali Lagi Tidak Dengan Otoket Tapi Tidak Usah Khawatir Hasil Gambar Otoket Bisa Dibaca Di Inventor Gitu Pak Fajar Dari Pak Sadar Cimahi Ini Kayaknya Nanti Saya Diingatkan Ini Mungkin Nanti Kalau Dapat Kiriman Email Sertifikat Mohon Diterima Dengan Ikhlas Banyak Hadiah Pak Untuk hari ini Kita masih berusaha Untuk memikirkan Hadiah-hadiah yang lain Buat yang lain Nanti kita Atur Kita Diskusikan Itu Hadiah bonus Dari Pak Paling Hiburan Hari inilah Jadi Mohon maaf Untuk Sekali lagi Mengingatkan Bahasanya Bapak Ibu Beserta Jangan Lupa Bahasanya Kita ada Penganugrahan Di akhir Acara Kita Kurang lebih Acara Kurang Empat Kali Pertemuan Lagi Insya Allah Jadi Akan Ada Penganugrahan Dan Beberapa Bapak Bapak Ibu Grup Beserta Hari ini Juga Sudah Mendapatkan Repres Dari Pak Fauzan Jadi Mungkin Pak Fauzan Ada Tambahan Saya Kira Cukup dulu Pak Asarnya Sudah Masuk Asarnya Baiklah Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Pak Fauzan Selaku Pemateri Pada Siang Hari Ini Sangat Luar Biasa Materi Dan Penjelasan Tentang Teknik Dasar Tiga Dimensi Menggunakan AutoCAD Pak Jadi Sangat Banyak Sekali Ilmu Mungkin Yang Sudah Dibagikan Kepada Bapak Ibu Guru Pada Dasarnya Memang Kita Di sini Semua Masih Pada Belajar Jadi Lain kali Di Pertemuan Berikutnya Mungkin Tidak Usah Untuk Pertanya Dan Lain-lain Dan Sebelum Acara Ini Kita Akhiri Kita Ucapkan Membaca Hamdallah Terlebih dahulu Agar Pertemuan Hari ini Menjadi Perhubungan Yang Bisa Dilanjutkan Dan Bermanfaat Kedepannya Amin Mungkin Mungkin Bisa Saya Akhiri Pak Wabiat Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Makasih Pak Makasih Pak Makasih Pak Sami Sami Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum